Bab 1681 Setelah api matahari menyatu dengan asal sejati, itu disebut asal sejati matahari. Namun, api matahari di tubuh Duan Lingtian masih belum bisa dianggap sebagai api matahari sejati. Flamsun yang sebenarnya adalah Flamsun, The Golden Crow berkaki tiga, Penatua Huo, kuasai ketika dia masih di masa jayanya. Itu terkenal di Devatar Realm karena mampu membakar hampir segalanya. Saat basis budidaya Duan Lingtian meningkat, Origin sejatinya juga akan berubah, dan kekuatan tirani dari Sun True Origin secara bertahap akan menjadi lebih kuat juga. Pada akhirnya, itu akan berubah menjadi Flamsun yang sebenarnya. Secara alami, Duan Lingtian harus menaikkan basis budidayanya ke tingkat tertentu sebelum ia bisa menguasai Flamsun yang sebenarnya. Tingkat spesifik yang harus ia capai jauh melampaui tingkat basis budidaya tidak hanya di provinsi bawah tanah Dao Marsial Sein tetapi provinsi atas juga. Nak, kamu mencari kematian. Pada saat ini, teriakan marah terdengar oleh telinga Duan Lingtian. Itu adalah Su Chen, Grand Elder of Rishing Sky Mansion. Dia sangat marah dan terhina ketika Duan Lingtian menentang kata-katanya dan membunuh murid Rishing Sky Mansion. Secara alami, ini dikatakan melalui transmisi suara karena Su Chen tidak berani mengatakan ini dengan keras. Awalnya, dia mengatakan kepada murid Rishing Sky Mansion untuk membunuh Duan Lingtian karena dia tidak berpikir Duan Lingtian akan cocok untuk murid itu karena dia bahkan belum berusia 40 tahun. Siapa yang tahu Duan Lingtian sebenarnya cukup kuat untuk membunuh murid Rishing Sky Mansion? Jika Su Chen tahu ini sebelumnya, dia akan meminta muridnya untuk menyerah. Meskipun itu akan memalukan, itu akan menyelamatkan Rishing Sky Mansion dari menderita kerugian. Saat ini, dia sudah kehilangan dua murid Early Refined Sein Stage dari Rishing Sky Mansion dalam perjalanan ini. Selain itu, para murid ini bahkan belum berusia 50 tahun, tetapi basis kultivasi mereka berada pada tahap Sein Refined Awal. Mereka dapat dianggap sebagai lima besar di antara para murid junior di Rishing Sky Mansion. Namun, kedua orang berbakat itu telah meninggal hari ini. Su Chen bisa membayangkan betapa marahnya Master Mansion, Wakil Mansion Master, dan penatua tertinggi Rishing Sky Mansion ketika mereka kembali. Su Chen tidak bisa campur tangan karena itu adalah aturannya, dan Ren Zong dan Liu Hongguang ada di sini. Namun, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari keterlibatan dalam masalah ini. Keringat dingin mulai keluar di dahinya segera. Dihadapkan dengan kata-kata marah Su Chen, Duan Lingtian hanya mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh sebelum berkata, Kau adalah penatua Istana Langit yang meningkat, kan? Apa masalahnya? Murid Langit meningkatmu diizinkan untuk membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Apakah aku harus berdiri diam dan membiarkannya membunuhku? Cek tes, kamu terus berkata aku mencari kematian. Jangan bilang orang-orang dari Rishing Sky Mansion memiliki hak istimewa untuk mengabaikannya peraturan. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran peringkat langit yang naik lagi. Hanya peringkat 10 posisi di peringkat langit meningkat secara langsung pada Anda sendiri. Duan Lingtian memiliki senyum mengejek di wajahnya. Su Chen tidak berharap Duan Lingtian akan secara terbuka mengungkapkan ancamannya bahwa dia telah mengirim melalui transmisi suara. Ekspresinya segera berubah serius. Pada saat ini, mata semua orang dilatih padanya. Beberapa dari mereka berisi isyarat ejekan dan beberapa dari mereka berisi isyarat kemarahan. Sudah lama diputuskan bahwa pembunuhan diizinkan dalam Rishing Sky Ranking Battle. Namun, Grand Elder dari Rishing Sky Mansion telah mengancam seorang kultifator tanpa sekte karena membunuh salah satu miliknya sendiri. Apakah ini berarti para murid dari Rishing Sky Mansion-nya diizinkan untuk membunuh para pembudidaya tanpa sekte, tetapi mereka tidak diizinkan untuk membunuh para murid dari Rishing Sky Mansion. Dasar pengganggu Kultifator tanpa sekte yang hadir di tempat kejadian, termasuk Zhonggu, menatap Su Chen dengan dingin. Banyak orang bahkan mulai mengejeknya. Tes-tes, untuk berpikir dia adalah Grand Elder dari Rishing Sky Mansion. Bagaimana dia bisa begitu picik dan mengancam seorang pembudidaya tanpa sekte. The Rishing Sky Mansion diizinkan untuk membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak diizinkan membunuh orang-orang mereka. Betapa tiran. Itu menguntungkan mereka bahwa dua murid mereka sudah mati. Kita berada di tengah pertempuran peringkat langit yang meningkat, dan telah dengan jelas dinyatakan bahwa membunuh dan mati diperbolehkan. Bagaimana dia bisa mengancam seseorang atas kematiannya sendiri orang-orang. Sungguh memalukan bagi Rishing Sky Mansion. Saat ini, tidak hanya para pembudidaya tanpa dasar mengejek Su Chen, tetapi bahkan orang-orang dari pasukan lain memandang Su Chen dengan aneh juga. Bahkan Ren Zhong dan Liu Hongguang menatap Su Chen dengan ekspresi muram. Cara bertindak Su Chen tidak diragukan lagi telah memprovokasi mereka dan posisi mereka sebagai moderator utama dari Rishing Sky Mansion. Su Chen bisa mengabaikan kata-kata dan penampilan orang lain. Namun, ketika dia melihat tatapan dingin di mata Ren Zhong dan Liu Hongguang, dia tidak punya pilihan selain untuk tenang. Dia segera memelototi Duan Lingtian dengan marah dan berkata, Wah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sejak kapan aku bilang kamu mencari kematian? Jangan memfitnah aku. Cukup banyak orang yang langsung memandang Duan Lingtian dengan ragu. Namun, kebanyakan orang mencibir. Mereka tahu bahwa Su Chen sudah berencana untuk menyangkal ini. Memfitnah kamu. Duan Lingtian menyeringai. Ekspresi mengejek di wajahnya berubah bahkan lebih jelas. Jika itu masalahnya, aku ingin bertanya, Grand Elder of Rishing Sky Mansion, jika kamu berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa kamu tidak mengatakan kata-kata seperti itu padaku. Bagaimana kalau itu? Agar adil, saya bersedia bersumpah-sumpah hukuman kilat juga. Sumpah hukuman kilat. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Duan Lingtian, mereka yang merasa skeptis tersentak. Mereka akhirnya menyadari Duan Lingtian tidak berbohong. Kalau tidak, mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengangkat sumpah hukuman kilat? Su Chen tidak berharap pembudidaya tanpa sekte ini menjadi begitu kejam sampai-sampai ia akan menyebutkan sumpah hukuman kilat. Matanya menjadi dingin, tetapi dia tidak tinggal diam. Siapa yang membuatmu, Su Chen, bersumpah atas sumpah hukuman kilat? Jika kamu tidak berani melakukannya maka tidak apa-apa. Mengapa kamu berbicara begitu banyak? Begitu banyak untuk menjadi Grand Elder dari Rising Sky Mansion. Duan Lingtian menyeringai. Berani sekali kamu. Duan Lingtian telah membuat Su Chen sangat marah sehingga Su Chen menjadi terdiam. Namun, cucu Su Chen, Su Ken, yang juga seorang ringmaster, tidak tahan lagi. Dia awalnya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, tetapi ekspresinya telah berubah dingin sekarang. Namun, Duan Lingtian bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia bahkan tidak takut pada kakek Su Ken. Mengapa dia takut pada Su Ken? Fakta bahwa Duan Lingtian cukup berani untuk bersikap kasar kepada Su Chen, Grand Elder dari Rising Sky Mansion, membuat darah para pembudidaya tak bersekolah yang hadir di tempat kejadian mendidih dengan penuh semangat. Duan Lingtian telah melakukan sesuatu yang tidak satupun dari mereka berani lakukan. Selain itu, dia telah membantu mereka melampiaskan amarah mereka juga. Banyak pembudidaya tanpa sekte memandang Duan Lingtian dengan kekaguman seolah-olah mereka menganggapnya sebagai idola mereka. Pada saat ini, Ren Zong membuka mulutnya untuk berbicara. Dia memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan ramah, Anak muda, siapa namamu? Matanya dipenuhi dengan antusiasme. Ketika Ren Zong berbicara, sepertinya Liu Hongguang diingatkan akan sesuatu. Dia segera berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan tatapan menyala dan bertanya sambil tersenyum, Anak muda, saya belum pernah mendengar orang luar biasa seperti Anda di distrik Rising Sky Mansion. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bergabung dengan Raging Wave Mansion kami. Ledakan. Saat kata-kata Liu Hongguang meninggalkan mulutnya, seolah-olah sambaran petir telah mengenai tempat itu, dan sebuah batu yang telah dilemparkan ke dalam air yang tenang. Itu menyebabkan keributan di antara para penonton. Penatua kedua dari Raging Wave Mansion sebenarnya telah memperluas cabang zaitun ke pembudidaya tanpa sekte ini yang membunuh murid Rising Sky Mansion. Selain itu, dia melakukannya tepat di depan Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion. Apakah dia tidak takut menyinggung Rising Sky Mansion? Sebenarnya, alasan Liu Hongguang melakukan ini adalah karena tekanan. Ketika dia melihat betapa ramahnya Ren Zhong kepada pembudidaya tanpa sekte yang berbakat ini, dia sudah bisa menebak niatnya. Tidak ada keraguan dia ingin merekrut Duan Lingtian ke Sky Hurdle Mansion-nya. Pembudidaya tanpa sekte berbakat selalu diperebutkan oleh banyak sekte yang kuat. Sama seperti Zhonggu, pembudidaya tanpa sekte yang terkenal di distrik Rising Sky Mansion. Selain Rising Sky Mansion, bahkan Sky Hurdle Mansion dan Raging Wave Mansion juga telah mencoba merekrutnya. Namun, karena dia tidak mau, tidak ada yang bisa dilakukan tiga sekte besar. Namun, Duan Lingtian berbeda. Dia tidak terkenal dan tidak banyak yang tahu tentang dia. Selain itu, bakat bawaannya jauh melampaui Zhonggu. Dia adalah seseorang yang pasti diinginkan oleh Raging Wave Mansion. Ren Zhong awalnya berencana untuk bertele-tele. Dia kaget ketika melihat betapa tumpulnya Liu Hongguang. Dia berkata kepada Duan Lingtian dengan tergesa-gesa, Anak muda, Sky Hurdle Mansion kami menyambut Anda untuk bergabung juga. Selama Anda bergabung dengan Sky Hurdle Mansion kami, selain memberi Anda sumber daya budidaya terbaik kami, kami bahkan akan melindungi Anda sampai Anda sudah semakin kuat. Ren Zhong melirik Su Chen. Arti kata-katanya jelas. Dia memberi tahu Duan Lingtian bahwa Sky Hurdle Mansion akan melindunginya dan tidak membiarkan Raging Sky Mansion membahayakannya. Mungkin, orang-orang Raging Sky Mansion tidak berani bergerak selama Raging Sky Ranking Battle. Namun, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan segera setelah pertempuran berakhir? Ren Zhong tahu kultifator tanpa sekte yang berdiri di depannya juga tahu tentang ini. Ketika orang-orang melihat Ren Zhong, wakil mansion master dari Sky Hurdle Mansion, juga mencoba merekrut Duan Lingtian, keributan pecah lagi. Namun, mereka tidak lagi terkejut karena kata-kata Liu Hongguang telah mengambil banyak kejutan. Anak muda, selama kamu setuju untuk bergabung dengan Raging Wave Mansion, siapapun yang berani menyentuhmu akan menjadi musuhku, Liu Hongguang. Liu Hongguang menimpali, dia tidak punya niat untuk menyerah ketika dia melihat bagaimana Ren Zhong berbicara tanpa sedikitpun kesombongan untuk merekrut orang ini. Seorang pembudidaya tanpa sekte yang berbakat selalu begitu populer. Sayangnya, dengan bakat bawaan seperti milikku, apalagi kekuatan kelas 4, bahkan kekuatan kelas 5 tidak akan menginginkanku. Seorang pembudidaya tanpa sekte tersenyum masam. Itu benar, pasukan kelas 4 dan 5 tidak akan menginginkan kita, dan kita tidak ingin pasukan kelas 6. Ini adalah dilema yang dihadapi oleh para pembudidaya tanpa sekte, tambah seorang pembudidaya tanpa sekte lainnya. Duan Lingtian mengumpulkan perhatian orang banyak lagi ketika dia menerima undangan secara terus-menerus oleh penatua kedua dari Raging Wave Mansion dan wakil Mansion Master dari Sky Hurdle Mansion. Mereka ingin tahu seperti apa keputusannya. Dengan bakat bawaan Duan Lingtian, mereka percaya selama dia bergabung dengan Raging Wave Mansion atau Sky Hurdle Mansion, dua kekuatan besar tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk jika dia bersumpah pada sumpah penalti kilat. Su Chen, ekspresi Grand Elder of the Raging Sky Mansion telah berubah menjadi serius sekarang. Bagaimana itu tidak berubah menjadi kuburan? Ren Zong dan Liu Hongguang sebenarnya mencoba merekrut orang yang membunuh murid-murid Raging Sky Mansion. Berdasarkan kata-kata mereka, mereka berniat melindunginya juga. Sangat disayangkan, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan bahkan jika dia sangat marah. Jika dia berada di posisi Ren Zong dan Liu Hongguang, dia akan melakukan hal yang sama juga. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui pembudidaya tak bersendiri yang jauh sebelum dia memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi. Bab 1682 banding 1682. Jika orang itu tidak membunuh murid dari Raging Sky Mansion, dia akan rela mengesampingkan kesombongannya untuk merekrutnya ke Raging Sky Mansion juga. Duan Lingtian tersenyum pada Ren Zong dan Liu Hongguang sebelum memberitahu mereka nama aslinya. Pada saat yang sama, dia menambahkan, terima kasih telah berpikir begitu tinggi tentang saya, Wakil Mansion Master Ren dan Pena Tua Liu. Adapun untuk bergabung dengan Sky Hurdle Mansion dan Raging Wave Mansion, ini adalah masalah penting bagi saya. Apakah tidak apa-apa untuk saya untuk memikirkannya dan memberikan Anda berdua jawaban setelah pertempuran peringkat langit yang naik telah berakhir? Pikirkan lagi. Saat kata-kata Duan Lingtian meninggalkan mulutnya, mata Ren Zong dan Liu Hongguang langsung menyala. Secara alami, mereka tahu apa yang tersirat dari kata-katanya. Dia tidak menolak mereka sehingga masih ada kesempatan. Ren Zong dan Liu Hongguang saling memandang dengan segera, dan mereka bisa melihat percikan di mata masing-masing. Meskipun Duan Lingtian tidak menolak undangan mereka, akhirnya ia harus memilih di antara mereka berdua. Karena alasan ini, aroma mesiu sepertinya memenuhi ruang di antara mereka. Mereka, tentu saja, tahu bahkan jika Duan Lingtian berniat bergabung dengan Sekte, ia juga perlu mempertimbangkan kondisi yang mereka berdua tawarkan. Persis seperti kata pepatah, seekor burung bijak dengan hati-hati memilih pohonnya. Karena alasan ini, keduanya mulai memikirkan batas hal-hal yang dapat mereka tawarkan. Li Feng, kamu memang tidak sederhana. Biksu Bunga mengkonfirmasi Duan Lingtian bukan orang yang sederhana setelah Golden Brilliance Territory yang tidak bisa ditembus oleh mata kebanyakan orang yang terbentuk di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat melalui wilayah Duan Lingtian sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan teritori yang aneh. Pada akhirnya, murid dari Rising Sky Mansion bahkan menghilang tanpa jejak. Li Feng ini bukan orang biasa. Di antara sekelompok orang dari Kuil Pureyang, mata Jing Suzi menjadi cerah saat dia melihat Duan Lingtian. Sebelumnya, dia memperhatikan Duan Lingtian. Namun, itu hanya karena Duan Lingtian sendirian, membuatnya terlihat sangat mencolok. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dalam hal kekuatan, orang yang eksentrik seperti Zhonggu kemungkinan besar tidak kalah dengan Zhonggu sama sekali. Zhonggu menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Karena Duan Lingtian muncul, dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, sepertinya dia bersedia bergabung dengan Sky Hurdle Mansion atau Raging Wave Mansion. Itu membuat kesannya tentang Duan Lingtian langsung jatuh. Dia tidak menyukai sekte besar dan kuat itu. Kalau tidak, dia tidak akan tetap menjadi seorang pembudidaya tanpa sekte begitu lama. Dengan bakat bawaannya, bukan tidak mungkin baginya untuk memasuki kekuatan kelas 4. Selain itu, jika dia bersedia bersumpah pada sumpah hukuman kilat, pasukan bahkan akan mengasuhnya dengan sepenuh hati. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari pikiran Zhonggu. Saat ini, ia bingung tentang tidak adanya Su Jing, tuan muda istana dari Rishing Sky Mansion. Sudah hampir siang sekarang, satu-satunya orang yang belum memasuki cincin itu tampaknya adalah Biksu Bunga dan Jing Su Xi. Rumor mengatakan bahwa Su Jing sangat ambisius dan mengidamkan posisi Mansion Master di Rishing Sky Mansion. Tidak mungkin baginya untuk tidak datang. Saat Duan Lingtian memikirkan ini, dia santai lagi. Dia telah berada di distrik Rishing Sky Mansion selama beberapa waktu, dan dia telah menanyakan tentang Su Jing, tuan muda dari Rishing Sky Mansion. Dia tahu bahwa selain menjadi playboy dan anak kaya yang tidak berguna, dia juga sombong dan sangat ambisius. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia memandangi Biksu Bunga dan Jing Su Xi, bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan memasuki cincin terlebih dahulu. Selain dua orang ini, dia tidak berpikir siapapun dari kerumunan akan memasuki cincin lagi. Bagaimanapun, tidak satu pun dari sepuluh ringmaster, termasuk dia, yang lemah. Namun, itu diluar dugaan Duan Lingtian untuk melihat sosok lain naik ke langit. Duan Lingtian memiliki kesan tentang pria ini. Su Gang, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Su Gang yang telah kehilangan Yin Su Xi akan keluar lagi. Jika dia tidak salah, Su Gang hanyalah seorang martial cultivator di puncak pristine saint stage. Memasuki ring pada saat ini sama seperti mencari masalah untuk dirinya sendiri. Su Gang, kenapa dia naik lagi? Kehadiran Su Gang juga membingungkan kelompok penonton di sekitarnya. Su Gang hanyalah martial cultivator yang berada di puncak pristine saint stage. Selain itu, dia telah dikalahkan oleh Yin Su Xi sebelumnya. Semua master ring berada di atas stage saint halus saat ini. Jangan bilang dia benar-benar berpikir dia punya peluang menang. Banyak orang mengejek. Menurut aturan, dia bisa menantang siapapun yang dia suka selain dari Yin Su Xi yang telah mengalahkannya, kata seseorang. Yah, itu benar. Namun, kita perlu menyadari kemampuan kita sendiri juga, kan? Dia seorang penggarap bela diri yang berada di puncak pristine saint stage. Jelas dia bukan tandingan dari salah satu dari sepuluh ringmaster. Tidak hanya dia mencari masalah dengan melakukan ini, tapi dia membuang-buang waktu semua orang juga. Banyak orang tidak senang dengan tindakan Su Gang. Ren Zong dan Liu Hongguang juga mengerutkan kening. Mereka berdua berpikir Su Gang telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Semua orang bertanya-tanya siapa yang akan ditantang oleh Su Gang ketika dia mendarat dengan kuat di tengah salah satu bidak catur. I ini, semua orang tercengang saat mereka melihat bidak catur yang diduduki Su Gang. Ini karena lawan yang dia pilih tidak lain adalah Su Ken yang adalah murid Rishing Sky Mansion. Selain itu, dia juga cucu biologis Su Chen. Su Gang sebenarnya berani menantang Su Ken. Banyak orang terpana. Mereka menemukan pemandangan ini luar biasa. Banyak dari mereka bahkan menamparkan diri mereka sendiri atau mencubit paha mereka untuk melihat apakah mereka sedang bermimpi. Ternyata, mereka tidak bermimpi. Su Gang memang ingin menantang Su Ken yang basis budidayanya berada di Intermediate Refinite Saint Stage. Mereka berdua murid Rishing Sky Mansion, tetapi Su Gang benar-benar ingin menantang Su Ken. Selain itu, dia hanya di puncak pristine Saint Stage, tetapi dia ingin menantang Su Ken yang berada di tahap Saint menengah halus. Mungkinkah apakah dia punya permusuhan dengan Su Ken? Bahkan jika dia memiliki, dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak cocok untuk Su Ken. Tidak mungkin baginya untuk membalas dendam sekarang. Su Gang. Mungkin dia hanya ingin memprovokasi Su Ken. Itu mungkin. Orang harus mengakui kekuatan orang-orang itu mengesankan. Hanya dalam waktu singkat, seseorang telah berhasil, menebak, niat Su Gang. Seberapa besar permusuhan mereka baginya untuk memprovokasi murid seperti dari Rishing Sky Mansion selama kesempatan seperti itu. Bukankah Su Gang khawatir membawa rasa malu ke Rishing Sky Mansion? Banyak orang menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa Su Gang bersikap tidak rasional. Adapun Duan Lingtian, dia tidak berpikir Su Gang telah muncul lagi karena alasan yang tidak masuk akal. Dia mengerutkan kening saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Su Chen, Grand Elder dari Rishing Sky Mansion. Jika Su Gang benar-benar menantang Su Ken atas alasan absurd seperti itu, ekspresi Su Chen pasti akan sangat suram sekarang. Namun, Duan Lingtian memperhatikan ada senyum licik di wajah Su Chen pada saat ini. Mata Su Chen bahkan menatapnya dengan saksama seperti ular beracun, memunculkan rasa takut dari hati Duan Lingtian. Ada konspirasi. Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Pada saat ini, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua orang. Awalnya, kerumunan merasa Su Ken akan dengan mudah mengalahkan Su Gang. Namun, hasilnya di luar harapan mereka. Aku menyerah. Suara dingin Su Ken bergema di udara, menyebabkan kegemparan. Pada saat ini, beberapa orang yang lebih rasional, termasuk Ren Zong dan Liu Hongguang, kembali sadar. Mereka berbalik untuk melihat Duan Lingtian secara bersamaan seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Ini membingungkan banyak orang yang hadir di tempat kejadian. Su bisa benar-benar menyerah. Dia adalah penanam bela diri tahap Sein halus menengah. Banyak orang berseru. Jangan bilang padaku bahwa dia akan menggunakan metode ini untuk memberi jalan pada Su Gang sehingga dia bisa peringkat di Rising Sky Ranking. Banyak orang memandang Su Ken dengan aneh. Dia gila. Bagaimana dia bisa membiarkan Su Gang peringkat di Rising Sky Ranking dengan metode seperti itu? Bahkan, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tahap Sein Refinit awal di antara orang-orang yang telah didiskualifikasi sebelumnya. Jika orang-orang ini naik sekarang, Su Gang masih akan dikalahkan dan kehilangan tempatnya. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka pikir Su Ken gila karena melakukan sesuatu seperti ini. Namun, segera setelah itu, mereka terdiam. Ini karena setelah Su Ken mengakui kekalahan, mereka melihat dia tidak kembali ke kelompok orang dari Rising Sky Mansion. Sebaliknya, ia terbang ke salah satu bidak catur besar dan perlahan-lahan turun ke atasnya. Dia berdiri tepat di seberangnya. Jelas dia mengeluarkan tantangannya kepada lawannya. Saya melihat, pada saat ini, banyak orang mengetuk kepala mereka sendiri ketika kesadaran menyadarinya. Mereka berkeliling dalam lingkaran besar hanya untuk meminta Su Ken menantang Li Feng. Li Feng adalah nama palsu yang digunakan Duan Ling Tian. Tidak hanya dia membunuh murid Rising Sky Mansion sebelumnya, tetapi dia bahkan telah memprovokasi Grand Elder dari Rising Sky Mansion dan mengabaikan Su Ken. Orang-orang di tempat itu bisa mencium aroma mesiu yang berasal dari tubuh Su Ken. Mereka tahu Su Ken ingin melawan Duan Ling Tian dan mungkin membunuhnya. Sepertinya Li Feng benar-benar membuatnya marah. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat untuk melawannya. Bahkan, dia masih akan bisa melawan Li Feng setelah 10 orang diselesaikan untuk pertempuran peringkat langit yang meningkat karena mereka akan masih perlu berjuang untuk peringkat tertentu, kata seseorang. Kamu salah. Sebenarnya, sangat bijak dari Su Ken untuk melakukan ini. Jangan lupa bahwa setelah 10 nama untuk Rising Sky Ranking telah diputuskan, moderator akan dapat ikut campur dalam pertempuran untuk memutuskan peringkat nanti jarang ada kematian dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat, seseorang menimpali. Kamu benar. Aku sudah lupa tentang ini. Memang, ini adalah waktu terbaik untuk membunuh seseorang selama pertempuran peringkat langit yang meningkat. Lagi pula, 10 nama belum diputuskan. Banyak orang mulai menyadari apa sedang terjadi. Dihadapkan dengan Su Ken, ekspresi Duan Lingtian tetap setenang sejak dia tahu ini akan terjadi dari senyum licik di wajah Su Chen. Apakah kamu tidak takut cucu kamu akan mengikuti jejak murid dari Rising Sky Mansion sebelumnya? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Su Chen dengan senyum acuh tak acuh. Nada suaranya juga dipenuhi dengan keyakinan. Su Chen yang semula memiliki senyum di wajahnya merasakan sentakan hatinya ketika dia melihat kepercayaan di wajah Duan Lingtian. I ini Li Feng sebenarnya S begitu percaya diri. Bab 1683 Meskipun kekuatan yang Duan Lingtian tunjukkan sangat kuat, menurut pendapat Su Chen, itu hanya bisa dibandingkan dengan pembudidaya bela diri Saint Stage halus menengah biasa. Sebagai pembangkit tenaga listrik eminen Saint Stage, Su Chen cukup percaya diri dengan kesadaran surgawinya sendiri. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian bergerak, dia telah menggunakan kesadaran surgawi untuk menyelidikinya. Kekuatannya lebih rendah dari Su Ken, cucunya. Karena alasan ini, ia mendukung keputusan Su Ken dalam menantang Duan Lingtian. Menantang Duan Lingtian adalah keputusan Su Ken sendiri. Menurut pendapat Su Ken, Duan Lingtian pantas mati karena bersikap kasar kepada kakek ini. Pada akhirnya ketika Duan Lingtian mengabaikannya, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Saat ini, Su Chen mulai meragukan dirinya sendiri ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian dan ekspresi percaya diri di wajahnya. Mungkinkah Duan Lingtian benar-benar yakin dia bisa mengalahkan cucunya? Jantungnya langsung terasa lemas. Kamu pikir kamu akan bisa membunuhku sendiri? Su Ken tertawa marah ketika dia mendengar betapa kejamnya kata-kata Duan Lingtian. Niat membunuh di matanya jelas. Seolah-olah dia ingin melahap seseorang. Meskipun Su Ken yakin dengan kekuatannya sendiri, hati Su Chen terasa berat ketika dia melihat ekspresi percaya diri di wajah Duan Lingtian. Dia mengirimkan suaranya ke Su Ken. Tidak bisa, aku percaya pada kekuatanmu, tapi ini Li Feng sangat aneh. Aku khawatir dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jika situasinya tidak berjalan sesuai keinginanmu, kamu harus menyerah. Jangan memaksakan diri untuk bertahan hanya karena reputasi. Reputasi tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan itu sendiri. Su Chen mengingatkan Su Ken melalui transmisi suaranya. Setelah mendengar kata-kata kakeknya, hatinya tergerak. Meskipun dia merasa kakeknya terlalu khawatir, dia masih setuju. Baiklah, kakek. Su Ken menantang Li Feng. Pada saat yang sama, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke tengah ring, menonton Duan Lingtian dan Su Ken dengan saksama. Berdasarkan apa yang telah mereka lihat, pertempuran ini akan sangat spektakuler. Mereka hampir tidak mau berkedip. Meskipun kekuatan Li Feng luar biasa, aku takut kemungkinan melawannya di depan Su Ken, banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun Duan Lingtian telah membunuh Su Ping, murid Rishing Sky Mansion, dengan cara yang dominan hanya dalam satu pukulan, Su Ping hanyalah seorang penggarap bela diri tahap Sein halus-awal yang halus. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Ken sama sekali. Hanya perlu satu pukulan bagi Su Ken untuk membunuhnya juga. Su Ping baru saja menerobos ke tahap Sein Refinit Sein sehingga ia dianggap sebagai salah satu dari penggarap bela diri Sein stage awal Refinit. Bahkan jika Yin Su Zi, yang juga di tahap Sein Refinit, ingin membunuhnya, tidak perlu lebih dari 10 langkah untuk melakukannya. Meskipun Duan Lingtian tampak percaya diri ketika berbicara dengan Su Chen, kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian tidak berpikir dia akan memenangkan Su Ken. Fighting Su Ken adalah liga yang berbeda dari pertempuran Su Ping. Li Feng, Biksu Bunga itu menatap Duan Lingtian dengan penuh perhatian ketika dia berpikir, bisakah kamu benar-benar memenangkan Su Ken. Jing Su Zi, Zhong Gu, dan yang lainnya menatap Duan Lingtian juga. Ini tidak diragukan lagi pertempuran yang paling menarik sebelum pertempuran peringkat langit terakhir terjadi. Meskipun Biksu Bunga dan Jing Su Zi belum memasuki cincin, kehadiran mereka di pertempuran terakhir peringkat langit yang naik sudah diatur dengan batu. Karena alasan ini, kebanyakan orang tidak terlalu peduli apakah mereka muncul atau tidak karena itu sudah pasti. Mereka lebih tertarik menonton pertempuran antara Duan Lingtian dan Su Ken. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke Su Ken ketika dia mendengar kata-katanya. Senyumnya acu-ta'acu, dan ekspresinya tenang. Apa, kamu tidak terlalu memikirkan aku, kan? Ekspresi Su Ken menjadi lebih suram ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian. Fakta bahwa Li Feng begitu tenang menunjukkan bahwa dia memandang rendah dirinya. Mati, Su Ken berteriak dengan dingin saat dia bergerak. Dia tampaknya telah berubah menjadi gosok hitam dengan sayap melebar saat dia menyerang Duan Lingtian. Langit berguncang di belakangnya. Segera setelah dia memobilisasi True Origin-nya, teritorinya juga muncul. Saat teritori muncul, dia mengangkat tangan kanannya. Segera setelah itu, bola kecil yang dikonsolidasikan dari True Origin-nya muncul. Begitu itu muncul, bola dengan rakus melahap energi di dalam area dalam radius 100 meter dari Su Ken. Teritori bergetar ketika aliran energi yang stabil melonjak ke bola kecil di tangan Su Ken, menyebabkan bola kecil itu bersinar cemerlang seolah-olah telah berubah menjadi matahari kecil dan cerah yang menyilaukan mata. Selama proses ini, asal sejati dalam tubuh Su Ken juga melonjak terus ke bola kecil. Bisa dikatakan bola berisi semua kekuatan Su Ken sekarang. Saat dia bergerak, itu akan tanpa ampun dan tanpa pamrih. Jelas bahwa meskipun dia yakin bisa mengalahkan Duan Lingtian, dia juga waspada. Dari saat bola kecil terbentuk dan menyerap energinya sendiri dan teritori, semuanya hanya terjadi dalam sekejap mata. I itu peledakan asal menghancurkan ruang. Mata Renzong membelalak kaget. Detonasi asal menghancurkan ruang adalah teknik ofensif dalam Earth Martial Taktik Great Great Prominent Saint. Ketika dia melihat Su Ken bergerak, dia bisa tahu bahwa dia telah mengembangkan detonasi asal menghancurkan ruang ke tingkat tertinggi, tahap tanpa celah. Hanya detonasi asal menghancurkan ruang yang telah dipupuk ke tingkat tertinggi yang bisa mengkonsolidasikan bola asal sejati dalam waktu sesingkat itu. Detonasi asal menghancurkan ruang. Setelah melihat ini, ekspresi Liu Hongguang juga berubah serius. Dia juga telah mengenali detonasi asal menghancurkan ruang dan tahu bahwa itu adalah salah satu teknik ofensif paling kuat di taktik bela diri kelas sein peringkat bumi diri Sing Sky Mansion. Sebagai pembangkit tenaga listrik eminen Saint Stage, Liu Hongguang bisa tahu dengan pandangan bahwa kendali Su Ken atas peledakan asal menghancurkan ruang telah mencapai tahap tanpa celah. Li Feng, hati-hati, ini adalah detonasi asal menghancurkan ruang. Dalam hal kekuatan, itu dapat dianggap sebagai salah satu dari tiga teknik ofensif top di berbagai taktik bela diri tingkat sein peringkat bumi diri Sing Sky Mansion. Lihat di detonasi asal menghancurkan ruang yang dilemparkan oleh Su Ken sekarang, jelas dia telah mengolahnya ke tingkat tertinggi, tahap tanpa celah. Pada saat ini, dua suara terdengar oleh telinga Duan Lingtian. Isi pesan itu benar-benar sama. Dia bisa tahu bahwa pengingat berasal dari Ren Zhong dan Liu Hongguang. Secara alami, dia tahu mengapa mereka begitu baik untuk mengingatkannya. Tidak ada keraguan mereka berusaha untuk memenangkan hatinya sehingga dia akan bergabung dengan pasukan mereka setelah pertempuran peringkat langit yang naik telah berakhir. Sebelumnya, dia telah berjanji pada keduanya bahwa dia akan berpikir serius untuk bergabung dengan salah satu dari pasukan mereka. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Sky Hurdle Mansion dan Raging Wave Mansion. Bagaimanapun, mereka masih pasukan kelas empat di Tanah Suci Dao Martial. Dia memiliki segalanya untuk mendapatkan dan tidak ada ruginya dengan bergabung dengan mereka. Terima kasih atas pengingatnya. Seperti Duan Lingtian berterima kasih kepada mereka, matanya tetap dilatih pada Su Ken. Teknik ofensif yang berada di peringkat tiga di antara berbagai teknik ofensif di taktik bela diri kelas bumi Saint Great di Rising Sky Mansion. Dalam hal itu, detonasi asal menghancurkan ruang juga harus menjadi teknik ofensif dari Earth Rang Saint Great Martial Taktik. Karena Su Ken telah mengolahnya ke tingkat tertinggi, kekuatannya harus cukup tangguh. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, True Origin yang bersinar kemasan bangkit kembali dari tubuhnya. Pada saat ini, wilayah yang bersinar terang dengan cahaya kemasan muncul di daerah dalam radius 100 meter dari Duan Lingtian menyelimutinya. Di Golden Brilliance Territory, 10 ribu sinar pedang emas berangsur-angsur terkonsolidasi. 10 ribu wilayah pedang. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mulai mengendalikan 10 ribu wilayah pedangnya. Terlepas dari itu, otot-ototnya mulai bertambah besar juga. Tidak ada yang memperhatikan perubahan di tubuhnya karena jubah yang dia kenakan. Jika Duan Lingtian melepas jubahnya, orang-orang di tempat kejadian akan dapat melihat energi tembus berkilau di permukaan tubuh Duan Lingtian. Energi ini terbentuk karena kekuatan kasarnya terlalu kuat. Biasanya, hanya binatang buas dan Saint Beast yang memiliki kekuatan kasar yang luar biasa yang akan memiliki energi seperti itu. Namun, Duan Lingtian memilikinya di tubuhnya juga. Ini karena tubuhnya marah oleh Seven Treasures Exquisite Pagoda dan darah dari Divine Dragon 5 Cakar. Tubuhnya sekarang bahkan lebih kuat daripada Naga Surgawi 6 Cakar pada tahap yang sama dengannya. Kekuatannya sangat dekat dengan Naga Surgawi 7 Cakar sekarang. Tidak ada Naga Iblis 6 Cakar di provinsi bawah tanah Dao Martial Saint. Naga Surgawi 5 Cakar adalah yang terkuat di klan Naga. Divine Dragon 6 Cakar hanya ada di provinsi atas dari tanah suci Dao Martial, tetapi jumlah mereka sangat langka. Adapun Naga Surgawi bercakar ke-7, orang hanya bisa mengatakan bahwa itu telah muncul di tanah suci Dao Martial terakhir kali. Itu adalah Naga Surgawi yang kuat. Duan Lingtian telah mendengar dari Penatua Huo bahwa di alam Devata, apalagi Naga Iblis 7 Cakar, mereka bahkan memiliki naga-naga 8 Cakar. Tentu, yang terakhir ini sangat langka di alam Devata. Adapun Naga Surgawi 9 Cakar, hanya ada satu di seluruh alam Devata. Itu adalah leluhur suku Naga. Naga bersayap 9 Cakar. Naga bersayap 9 Cakar juga disebut Naga Leluhur 9 Cakar. Itu adalah kehadiran yang berdiri di puncak alam Devata. Itu sangat kuat sehingga kekuatannya setara dengan para Kaisar Surgawi yang memerintah alam Devata. Bahkan, itu bahkan lebih kuat daripada beberapa Kaisar Surgawi. Suara mendesing. Tepat ketika bola asal sejati di tangan suken telah mengumpulkan energi paling kuat, tubuhnya bergerak dan dibebankan ke Duan Lingtian seperti meteorit yang jatuh. Ketika wilayahnya dan wilayah Duan Lingtian bentrok, dia mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya. Bola asal sejati di tangannya menyapu langit saat menuju Duan Lingtian. Itu mengejutkan dan mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah dekat dengan Duan Lingtian. Pada saat itu ketika wilayah suken dan Duan Lingtian bentrok, Duan Lingtian mulai menarik wilayahnya di bawah pengawasan yang lain. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tercengang ketika menyaksikan ini. Beberapa dari mereka mengira wilayah Duan Lingtian bukan tandingan wilayah suken. Namun, mereka terbukti salah segera. Ini karena ketika Duan Lingtian menarik wilayahnya, itu juga berubah menjadi pedang terbang emas yang mempesona dengan kecepatan sangat tinggi. Pedang terbang emas itu bahkan lebih menyelaukan daripada bola asal sejati yang menyerang ke arah Duan Lingtian dengan tangkas. Pada saat ini, Duan Lingtian melontarkan kata dengan tergesa-gesa, pergi. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, pedang terbang emas di bawah kakinya tiba-tiba memancarkan cahaya seterang matahari. Sangat terang sehingga banyak orang secara naluriah menutup mata mereka. Bab 1684 banding 1684. Saat cahaya kemasan menyelaukan muncul, pedang terbang di bawah kaki Duan Lingtian juga keluar dengan cepat. Ketika pedang terbang itu terbang keluar, hati Duan Lingtian tersentak. Pikirannya dipenuhi dengan kedalaman dari metode budidaya mental agung pedang-dawo pedang hati berdaulat. Tentu, itu hanya kedalaman dari tahap pertama dari Soverein Heart Sword, The Herfeld Sword. Saat ini, Duan Lingtian belum menguasai tahap kedua dari Soverein Heart Sword, Sword Shadowed Heart. Meski begitu, tebasan pedang Duan Lingtian pada saat ini juga tidak sederhana. Itu setara dengan teknik ofensif yang telah dibudidayakan ke tingkat yang lebih tinggi dalam Earth Martial Taktik Great Great Prominent Saint. Namun, dibandingkan dengan Space Suttering Origin Detonation, itu masih sedikit lebih rendah. Meskipun sedikit lebih rendah, karena pedang ini juga mengandung kekuatan kasar Duan Lingtian yang kuat, secara keseluruhan, itu tidak kalah dengan detonasi asal menghancurkan ruang menghancurkan milik Su Ken. Selain itu, karena asal benar matahari, kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat daripada detonasi asal menghancurkan ruang Su Ken. Tentu, tidak ada yang menyadari hal ini. Li Feng ini menggunakan pedangnya dengan tergesa-gesa, dan sepertinya dia bahkan belum memobilisasi asalnya yang sejati. Su Chen tersenyum dingin seolah kemenangan ada dalam genggamannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik Eminen Saint Stage, ia memiliki penilaian uniknya sendiri. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian tidak akan bisa memobilisasi asal sejati dalam waktu yang singkat, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Bukan hanya Su Ken, bahkan Ren Zhong, Liu Hongguang, dan yang lainnya juga berpikiran sama. Namun, bagaimana mereka bisa tahu Duan Lingtian tidak perlu banyak waktu untuk memobilisasi asalnya yang sejati karena dia sudah membuka 99 Saint Feins di tubuhnya. Di Dao Marsial Saint Len, membuka 81 Saint Feins dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Selain itu, dalam sejarah Dao Marsial Saint Len, hanya dua orang yang berhasil membuka 81 Saint Feins. Namun, Duan Lingtian telah jauh melampaui mereka. Dengan 99 Saint Feins yang membawa True Origin, dia lebih dari dua kali lebih cepat daripada Su Ken. Justru karena Duan Lingtian ini membiarkan Su Ken bergerak terlebih dahulu karena dia yakin dia bisa memobilisasi True Origin-nya dalam waktu sesingkat mungkin. Keyakinan ini datang dari 99 Saint Feins yang dia buka. Karena ini, kecepatan Duan Lingtian mengkonsolidasikan wilayahnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Suara mendesing. Bola asal sejati Su Ken yang dikirim terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Duan Lingtian. Jika itu menyentuh Duan Lingtian atau asal sejati, itu akan meledak, tanpa ampun menghancurkannya, asal benar, dan wilayahnya. Bahkan jika Duan Lingtian mencoba menghindarinya, itu masih akan membuntutinya sejak Su Ken menggunakan kesadaran surgawi untuk menargetkan dia. Suara mendesing. Pedang terbang emas terbang di langit dengan kecepatan yang tidak kalah dengan True Origin Ball. Bahkan, itu bahkan lebih cepat daripada True Origin Ball. Target pedang terbang adalah bola asal sejati. Meskipun pedang terbang itu memiliki kecepatan yang sangat cepat yang bahkan diakui Su Chen, Ren Zhong, dan Liu Hongguang, mereka tidak berpikir kekuatan pedang terbang itu sebanding dengan bola True Origin. Selain itu, bahkan jika menyentuh bola asal sejati, bola asal sejati akan meledak seketika dan gelombang kejut akan mengalahkan Duan Lingtian, menangkapnya dalam ledakan. Akhirnya, pedang terbang dan bola asal sejati menabrak satu sama lain. Sebenarnya, sebelum mereka bertabrakan, medan ki di sekitar mereka sudah bertabrakan, menyebabkan udara bergetar seolah akan merobek ruang terpisah. Ketika pedang terbang dan True Origin Ball bertabrakan, waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Ledakan. Sebuah ledakan memekakan telinga yang terdengar seolah langit telah jatuh bergema di udara. Pada detik ini, gendang telinga dari penggarap marsial dan dao dengan basis kultivasi yang rendah segera pecah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki darah mulai mengalir dari tujuh lubang mereka. Bahkan wajah pristine saint stage marsial dan dao cultivators yang hadir di tempat itu memerah. Jelas ledakan itu berdampak pada mereka juga. Ketika ledakan terdengar, ruang di dekat Duan Lingtian sepenuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini mulai tumbuh sampai benar-benar menyelimuti Duan Lingtian, menyebabkan sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Itu tampak setelah ledakan. Su Chen tersenyum. Menurut pendapatnya, gelombang kejut dari ledakan akan cukup untuk membunuh Duan Lingtian. Meskipun marsial cultifator tahap saint halus dimurnikan memiliki tubuh yang ditingkatkan, ia masih terbuat dari daging dan darah, benar-benar tak tertandingi oleh binatang buas dan saint bis yang kuat. Selain itu, jika dilihat dari gelombang kejut ledakan, bahkan binatang buas rata-rata atau saint bis dengan kekuatan yang tidak banyak tidak akan mampu bertahan dari ini. Li Feng sudah mati. Banyak orang terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka. Banyak mata pembudidaya tanpa sekte berubah merah saat mereka mengepalkan gigi mereka. Li Feng adalah seorang kultifator tanpa sekte yang layak dihormati. Berdasarkan tindakan Li Feng sebelumnya, tempatnya di hati mereka bisa dikatakan setara dengan Zhonggu. Dia meninggal. Biksu bunga itu mengerutkan kening. Kerutannya meredah sebelum dia dengan setia meletakkan kedua telapak tangannya. Dia menghela nafas, merasa kasihan pada Li Feng. Kultifator tanpa sekte yang luar biasa telah meninggal begitu saja. Itu menyebabkan banyak orang menghela nafas. Hah. Pada saat ini, Ren Zhong yang juga berpikir Li Feng telah mati membelalakkan matanya. Dengan ekspresi bingung, dia melihat gelombang kejut yang menyebar dari titik ledakan. Suara mendesing. Suara pedang yang bersiul di udara terdengar sebelum menghilang dengan cepat. Pedang terbang emas melesat dari titik ledakan. Kecepatannya secepat kilat. Tidak. Itu lebih cepat daripada kilat. Tidak. Teriakan keras dan marah terdengar di udara. Su Ken yang memiliki ekspresi sombong di wajahnya membeku sepenuhnya. Dia masih menyeringai di wajahnya. Sebuah lubang muncul di antara kedua alisnya saat darah mengalir keluar dari sana. Itu menakutkan. Pada saat berikutnya, dia kehilangan nafas dan pingsan. Raungan kemarahan yang keras datang dari Su Chen setelah dia sadar kembali ketika dia mendengar suara pedang bersiul di udara. Ketika dia melihat Su Ken telah jatuh, matanya memerah. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, dia bergegas keluar untuk mengambil Su Ken. Namun, Su Ken hanya bisa berbaring lemas di pelukannya dengan mata terbuka. Dia tidak lagi bernafas. Dia sudah mati. Caner, Caner, Su Chen tidak percaya ini. Dia menggumamkan nama Su Ken tanpa henti. Namun, Su Ken tidak menjawabnya sama sekali. Su Ken sudah mati. Orang-orang yang hadir di tempat itu terengah-engah ketika mereka melihat ini. Ya ampun. Setelah berselisih dengan bola asli asal Su Ken, pedang Li Feng sebenarnya masih memiliki kekuatan sendiri. Ini tidak bisa dipercaya. Banyak orang berteriak kaget. Namun, mereka berbicara dengan nada pelan, takut membuat marah Su Chen. Aku tidak percaya hasil ini. Siapa yang tahu mereka berdua akan mati. Aku yakin Grand Elder dari Rishing Sky Mansion menyesali ini sekarang. Beberapa dari mereka memandang Su Chen dengan ejekan di mata mereka. Ren Zhong dan Liu Hongguang saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Itu tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa serangan pembudidaya tanpa sekte akan memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk membunuh Su Ken yang begitu yakin akan kemenangannya. Su Ken mengira gelombang kejut dari ledakan telah membunuh Li Feng. Su Ken pasti belum bisa bereaksi dalam waktu. Bagaimanapun, semua orang mengira dia telah menang, termasuk dirinya sendiri. Pena Tuasu, belasung kawas saya kepada Anda. Meskipun Ren Zhong dan Liu Hongguang tidak merasakan apa-apa tentang kematian Su Ken, mereka masih harus sopan dan bergiliran menghibur Su Chen. Mata Su Chen merah, dan tubuhnya bergetar hebat. Cucunya sudah mati. Dia telah menggantungkan semua harapannya pada cucunya. Dia bahkan berpikir untuk membiarkan cucunya berjuang untuk posisi Master Mansion berikutnya dengan Su Jing, Master Mansion muda dari Rishing Sky Mansion. Selama cucunya mendapat peringkat di Rishing Sky Ranking, ia akan memiliki kesempatan untuk bersaing untuk mendapatkan posisi itu. Sekarang cucunya telah meninggal, semuanya hilang seperti awan yang berlalu dengan cepat. I ini, pada saat ini, suara-suara khawatir mulai beresonansi di sekitarnya. Su Chen tidak memperhatikan suara khawatir karena kesedihannya atas kematian cucunya. Di bawah mata semua orang yang waspada, sosok secara bertahap muncul dari gelombang kejut ledakan dengan cahaya kemasan yang luar biasa. Sepertinya sosok itu telah mengganti pakaiannya. Meskipun dia telah mengganti pakaiannya, orang-orang yang hadir di tempat itu masih bisa mengenalinya. Li Feng Li Feng belum mati. Semua orang, termasuk Ren Zhong dan Liu Hongguang, tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Mereka tidak mengharapkan ini sama sekali. Bahkan Ren Zhong dan Liu Hongguang mengira Duan Lingtian telah meninggal karena ledakan itu sejak ledakan terjadi di dekatnya. Itu bukan sesuatu yang darah dan daging akan mampu bertahan, bahkan jika Duan Lingtian telah melakukan teknik pertahanan Saint Great Martial Taktik Saint Great yang terkemuka di tingkat tertinggi. Bagaimanapun, energi itu adalah energi yang terbentuk dari tabrakan dua kekuatan yang kuat. Meskipun mereka telah sedikit menetralkan satu sama lain, mereka masih menyatu bersama dan akhirnya meledak. Dalam keadaan seperti itu, kecuali jika itu adalah binatang buas atau Saint Beast yang terkenal karena kekuatannya yang kasar, bahkan binatang buas biasa atau Saint Beast mungkin tidak dapat selamat dari gelombang kejut ledakan, apalagi manusia. Di Dao Marsial Saint Land, manusia dikenal rapuh dibandingkan dengan binatang buas dan Saint Beast. Inilah tepatnya mengapa semua orang terkejut bahwa Duan Lingtian selamat. Ren Zhong dan Liu Hongguang adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat harta yang tak tertandingi. Mereka yakin sejak ledakan itu, tidak ada Dao Talismans atau Saint Inscription yang digunakan sama sekali. Dengan kata lain, Duan Lingtian telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi dirinya dari gelombang kejut ledakan. Mereka berdua bingung tetapi terkejut. Mereka bingung Duan Lingtian sebenarnya berhasil bertahan hidup. Dan mereka terkejut karena dapat bertemu dengan seorang pemuda yang luar biasa yang adalah seorang kultifator tanpa sekte. Ini berarti mereka memiliki kesempatan untuk merekrutnya ke dalam sekte mereka. Jika mereka bisa merekrut pemuda ini, itu pasti akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi sekte mereka masing-masing. Bab 1685 B. Dia sebenarnya masih hidup. Siapa Li Feng ini? Apakah dia bahkan manusia? Tidak kusangka dia selamat dari ledakan sebesar itu. Lihat dia, dia hanya sedikit pucat. Lagipula, dia sepertinya tidak terluka setelah berganti pakaian menjadi yang baru. Jangan bilang dia menggunakan Dao Talisman kelas tinggi sebelumnya. Tidak mungkin. Tidak ada fluktuasi dari Dao Talisman atau Sein Prasasti sebelumnya. Saya tidak berpikir dia menggunakan bantuan eksternal. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian kembali sadar satu per satu. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, dan mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka melihat hantu. Biksu bunga itu juga sangat heran. Dia memandang Li Feng, tercengang. El Li Feng sebenarnya aman. Kelompok pembudidaya tanpa sekte yang awalnya berpikir Duan Lingtian telah meninggal sekarang tersenyum karena mereka melihat dia tidak terluka. Banyak dari mereka sangat bersemangat sehingga mereka bahkan mulai meneriakkan namanya. Tentu saja, mereka memanggilnya Li Feng, nama palsu yang ia gunakan. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia tenang. Aku tidak percaya teknik yang digunakan Suquen sangat mengerikan. Duan Lingtian segera menatap Suquen yang berada dalam pelukan Suquen. Untuk lebih tepatnya, mayat Suquen yang berada dalam pelukan Suquen. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhku saat ini lebih kuat dari naga surgawi enam cakar di suku naga, aku akan mati. Duan Lingtian merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika ledakan itu terjadi dan gelombang kejut menyebar, dia merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi yang menakutkan. Jubah di tubuhnya hancur, dan gelombang kejut menabrak tubuhnya dengan kuat. Rasanya seolah-olah seribu palu membanting tubuhnya. Dia beruntung tubuhnya cukup kuat untuk menahannya. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi debu. Duan Lingtian mencibir saat pandangannya mendarat pada Suquen. Menurut pendapatnya, Suquen, cucu Suquen, menantangnya tidak ada bedanya dengan menjatuhkan batu di kakinya sendiri. Dia hanya menggali kuburnya sendiri. Setelah itu, Duan Lingtian memandang Ren Zhong dan Liu Hongguang untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun dia masih tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Suquen bahkan tanpa pengingat mereka, dia berterima kasih kepada mereka atas niat baik mereka. Adik kecil Li Feng, aku tidak percaya kamu begitu kuat. Bagaimana kamu bisa lolos tanpa cedera sebelumnya? Ren Zhong bertanya pada Duan Lingtian menggunakan transmisi suara. Nada suaranya penuh dengan kebingungan. Nada bicara Liu Hongguang juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika dia menanyai Duan Lingtian. Dihadapkan dengan niat baik dan pertanyaan mereka, Duan Lingtian hanya melontarkan senyum misterius. Ketika mereka melihat ini, mereka hanya tersenyum kecut dan tidak lagi bertanya. Mereka bisa mengatakan Duan Lingtian tidak mau mengungkapkan apapun, dan mereka cukup masuk akal untuk tidak menanyainya lebih lanjut. Lagipula, semua orang punya rahasia sendiri. Jika mereka terus mengganggunya dengan pertanyaan, tidak hanya mereka tidak akan mendapatkan jawaban, tetapi mereka bahkan mungkin meninggalkan kesan buruk pada Duan Lingtian. Mereka berdua ingin mengikat Duan Lingtian ke dalam kekuatan masing-masing. Secara alami, mereka tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Duan Lingtian. Dia masih hidup. Pada saat yang sama, Su Chen yang perlahan-lahan sadar kembali setelah kesedihan kehilangan cucunya mendengar diskusi panas di sekitarnya. Dia kaget dengan isi diskusi. Tubuhnya bergetar ketika dia berbalik. Dia langsung melihat Duan Lingtian yang sama sekali tidak terluka. Dia sangat marah saat melotot ke Duan Lingtian. Seolah-olah matanya akan keluar dari rongganya. Mustahil. Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam benaknya ketika dia melihat Duan Lingtian masih hidup. Kekuatan raksasa dari ledakan itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh penangkal bela diri Sein Stage menengah. Tidak peduli seberapa kuat teknik pertahanannya, dia tidak akan bisa memblokirnya. Ditambah dengan tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah, itu benar-benar mustahil baginya untuk menahan ledakan dan gelombang kejutnya. Apakah kamu menggunakan Dao Talisman? Su Chen berpikir Duan Lingtian telah menggunakan Dao Talisman meskipun dia tidak tahu bagaimana dia berhasil mendapatkan Dao Talisman tingkat tinggi. Bahkan di Rising Sky Mansion mereka, mereka hanya memiliki beberapa Dao Talisman yang dapat memblokir kekuatan yang begitu kuat. Duan Lingtian tidak bisa diganggu untuk menjawab pertanyaan Su Chen. Penatua Su, Li Feng tidak menggunakan Dao Talisman atau dia tidak memiliki bantuan eksternal lainnya. Jika dia menggunakan beberapa alat bantu eksternal, tidak mungkin seseorang seperti Anda yang berada di Eminent Saint Stage untuk tidak mendeteksinya, kata Ren Zhong sambil mengerutkan kening saat dia memandang Su Chen. Itu benar, Penatua Su, Li Feng sama sekali tidak menggunakan bantuan eksternal, Liu Hongguang menimpali. Faktanya, Su Chen secara naluriah menuduh Duan Lingtian menggunakan seorang Dao Talisman. Sekarang dia memikirkannya, dia yakin Duan Lingtian tidak menggunakan Dao Talisman. Dari awal hingga akhir, kesadaran surgawi yang telah ia renggangkan tidak mendeteksi fluktuasi apapun yang mungkin berasal dari Dao Talisman atau Saint Inscription. Su Chen menarik nafas dalam-dalam saat melihat Ren Zhong dan Liu Hongguang. Detik berikutnya, asal benar di tubuhnya bergetar saat dia dibebankan Keduan Lingtian. Pada saat ini, asal benar menakutkan Su Chen keluar dari tubuhnya. Aura pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage melonjak dan menyebabkan udara bergetar, menyebabkan riak di udara yang menyapu ke segala arah. Para penggarap bela diri dan Dao yang belum mencapai panggung Saint di sekitarnya tersingkir oleh ini. Beberapa penggarap bela diri Saint tahap murni dan Dao yang basis budidayanya jauh lebih lemah juga dipaksa mundur terus-menerus di kejauhan. I ini, tindakan tiba-tiba Su Chen tidak memberi orang waktu untuk bereaksi. Mereka hanya bisa melihatnya menghilang di depan mata mereka. Mereka yang samar-samar bisa melihat sosok Su Chen tidak lain adalah pejabat tinggi dari tiga pasukan kelas lima besar dan beberapa pembangkit tenaga listrik dari tiga pasukan kelas empat besar. Aura pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage tersapu dan langsung mengunci Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian merasa seolah seluruh tubuhnya telah dibelenggu. Bahkan Sun True Origin di tubuhnya ditekan sampai kecepatannya melambat. Dia tidak bisa memobilisasi sama sekali. Ini terjadi karena dia ditekan oleh Aura Su Chen, dan seberapa cepat Su Chen bertindak. Sementara itu, kecepatan Duan Lingtian memobilisasi True Origin-nya terus menurun. Pada saat ini, keputus asaan bangkit di hati Duan Lingtian. Pada detik ini, satu-satunya pikiran yang ada di benaknya adalah menggunakan Jasper Celestial Swat-nya. Namun, saat dia akan mengambil Jasper Celestial Swat dari Spatial Ring-nya, dia menyadari serangan Su Chen akan mendarat padanya. Dia tidak akan punya waktu untuk menanamkan origen aslinya ke dalam pedang surgawi Jasper sama sekali, apalagi menggunakannya dengan seluruh kekuatannya. Jangan bilang aku akan mati di sini. Duan Lingtian tidak mau. Jika dia diberi rentang satu atau dua nafas, dia akan dapat menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan Jasper Celestial Swat dan menangkis serangan Su Chen. Meskipun dia tidak akan bisa membunuh Su Chen dengan Jasper Celestial Swat, dia setidaknya bisa memblokir bagian dari serangannya. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika itu masalahnya. Jika dia berhasil memblokir serangan, dia percaya Ren Zhong dan Liu Hongguang tidak akan berdiam diri di samping juga. Sayangnya, dia masih terlambat. Kalau saja dia bisa mengeluarkan Jasper Celestial Swat-nya hanya satu langkah lebih awal dan memasukkan semua True Origin-nya ke dalamnya, dia tidak akan berada di posisi ini. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa Su Chen akan gila dan menyerangnya di sini. Lagi pula, aturan Battle Reaching Sky Ranking tidak memungkinkannya membalas dendam karena pembunuhan dan kematian diizinkan. Hurf. Hurf. Sama seperti Duan Lingtian berpikir bahwa dia akan mati, dia mendengar dua dengusan marah pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia menyadari aura kuat yang terkunci padanya sepertinya telah hancur. Energi yang luar biasa telah hilang. Pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan dua sosok di depannya. Itu tidak lain adalah Ren Zhong, wakil ketua Master Sky Hurdle Mansion, dan Liu Hongguang, penatua kedua dari Raging Wave Mansion. Keduanya muncul tepat waktu dan memblokir serangan Su Chen. Selain itu, serangan mereka tampaknya telah mempengaruhi Su Chen juga. Barf. Su Chen yang dikirim terbang akhirnya terhenti setelah dia terbang jauh di kejauhan. Pada saat yang sama, dia memuntahkan setegup darah merah tua. Wajahnya juga pucat. Penatua Su, kamu telah melampaui batas. Suara Ren Zhong dipenuhi dengan amarah. Selain melanggar aturan pertempuran peringkat langit yang meningkat, fakta bahwa Su Chen berani menyerang Duan Lingtian di depannya sama dengan memberinya tamparan. Bagaimanapun, kehadirannya di sini adalah untuk memastikan keadilan peringkat langit yang meningkat. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi moderator dari pertempuran peringkat langit yang meningkat. Jika dia membiarkan ini, maka pertempuran peringkat langit yang meningkat mungkin juga hanya menetapkan aturan yang melarang kultifator tanpa sekte berpartisipasi dalam pertempuran. Kalau tidak, para pembudidaya tanpa sekte akan tetap ditindas oleh mereka dari sekte yang kuat bahkan jika mereka menang. Meskipun Liu Hongguang tetap diam, orang bisa tahu betapa marahnya dia dari matanya yang menatap dingin pada Su Chen. Pada saat ini, Duan Lingtian yang berdiri di belakang Ren Zong dan Liu Hongguang akhirnya menghela nafas lega. Dia langsung menyingkirkan Jasper Celestial Swat ketika dia menyadari krisis telah berlalu. Dia jelas bisa merasakan tangannya yang memegang pedang surgawi Jasper basah oleh keringat. Dia berkeringat dingin sebelumnya ketika dia merasa seolah-olah dia sudah memiliki satu kaki di neraka. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Sambil menarik napas panjang, Duan Lingtian memandang Ren Zong dan Liu Hongguang sebelum mengucapkan terima kasih dengan sopan. Aku akan mencari keadilan untukmu tentang masalah ini. Ren Zong mengangguk. Meskipun dia tidak berbalik, orang bisa tahu bahwa matanya dingin ketika dia memandang Su Chen. Ketika Liu Hongguang mendengar kata-kata Ren Zong, dia dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa dia tidak mengatakan kata-kata seperti itu? Jika dia mengatakan kata-kata seperti itu, dia akan meninggalkan kesan yang baik pada Duan Lingtian. Liu Hongguang segera menimpali, adik kecil Li Feng, aku, Liu Hongguang, berjanji kepadamu bahwa aku juga akan mencari keadilan bagimu. Setelah mendengar Ren Zong dan kata-kata Liu Hongguang, Su Chen yang terluka yang wajahnya sudah pucat berubah lebih pucat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu alasan mengapa Ren Zong dan Liu Hongguang merawat Duan Lingtian dengan baik? Itu karena bakat dan kekuatan bawaan Duan Lingtian. Bab 1686. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa Ren Zong dan Liu Hongguang akan dapat memblokir serangannya tepat waktu meskipun ia cepat dengan serangannya. Dia yakin mereka berdua pasti sudah siap. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk meraihnya tepat waktu dan memblokir serangannya. Ketika Su Chen memikirkan hal ini, dia mengertakan gigi karena marah. Dia membenci ini. Dia benci bahwa dia tidak bisa membunuh Li Feng untuk membalas cucunya. Sementara itu, para penonton yang dikejutkan oleh Su Chen yang menyerang Li Feng kembali sadar dan mulai keributan. Bukankah Grand Elder dari Rishing Sky Mansion terlalu sombong? Banyak orang menatap Su Chen dengan marah. Sebagian besar orang-orang ini berasal dari sekte lain dan pembudidaya tanpa sekte. Namun, ada juga sekelompok orang dari Rishing Sky Mansion yang merasakan panas membara di wajah mereka. Tidak peduli apapun, aturan dari pertempuran peringkat langit yang meningkat telah dengan jelas menyatakan bahwa pembunuhan dan kematian diperbolehkan. Itu bukan masalah jika seseorang meninggal. Jika seseorang tidak dapat menerima kerugian, ia seharusnya tidak berpartisipasi di tempat pertama. Karena seseorang sudah memutuskan untuk berpartisipasi, dia harus bisa menerima kehilangannya. Sebagai anggota Rishing Sky Battle, mereka merasa malu dengan tindakan Grand Elder mereka juga ketika mereka melihatnya mengabaikan aturan pertempuran peringkat langit yang meningkat dan tidak bisa menerima kehilangannya. Begitu banyak orang telah meninggal sebelumnya, dan Su Chen tidak bertindak seperti ini. Namun, dia benar-benar melanggar aturan ketika cucunya meninggal. Banyak orang mengejeknya. Itu benar. Sebelumnya, ketika cucunya membunuh pembudidaya tanpa sekte itu, dia masih tersenyum cerah. Dia sama sekali tidak berpikir cucunya melangkahi garis itu. Sekarang cucunya meninggal, dia bahkan tidak berpikir dua kali sebelum melanggar aturan. Jelas dia hanya peduli pada kehidupan cucunya dan mengabaikan kehidupan semua orang. Sangat banyak karena menjadi penatua agung dari Sky Mansion meningkat. Petui. Jika berita ini menyebar, itu hanya akan mempermalukan Rishing Sky Mansion. Para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak lagi berhati-hati dengan kata-kata mereka ketika mereka berbicara tentang Su Chen dan mengatakan apapun yang muncul di pikiran mereka. Tindakan Su Chen sebelumnya jelas membuat marah orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Elder Su, kamu adalah Grand Elder dari Rishing Sky Mansion. Mengapa kamu tidak memutuskan sendiri bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Ren Zhong berkata dengan acuh-ta'acuh saat melihat Su Chen. Meskipun nadanya tenang ketika dia berbicara, matanya bersinar dingin. Seolah-olah dia tidak keberatan melawan Su Chen jika tindakan Su Chen selanjutnya tidak memuaskannya. Penatua Su, saya setuju dengan wakil Mansion Master Ren. Liu Hongguang menatap Su Chen dengan membunuh. Ini adalah kesempatan baginya untuk mengesankan Li Feng. Tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan ini. Selain itu, Su Chen memang salah dalam hal ini. Liu Hongguang dan Ren Zhong hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ekspresi tajam muncul di kedalaman mata Su Chen ketika dia melihat Ren Zhong dan Liu Hongguang menekannya. Namun, dia tahu dia salah dalam hal ini sehingga dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kebencian dan kemarahan di hatinya sebelum dia menangkupkan tangannya di dekat dadanya saat dia menghadapi Ren Zhong dan Liu Hongguang. Saya sejenak kehilangan akal ketika melihat cucu saya meninggal. Itulah sebabnya saya bertindak seperti itu. Sekarang saya memikirkannya, saya memang salah. Namun, karena Li Feng tidak terluka, dapatkah kita mengabaikan saja? Masalah ini, Su Chen berkata dengan rendah hati dengan suara rendah. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti ini. Hahaha. Pada saat ini, Duan Lingtian tertawa keras sebelum Ren Zhong dan Liu Hongguang bahkan bisa membalas Su Chen. Dia tertawa sangat keras bahkan ada air mata di sudut matanya. Anda mengatakan bahwa saya tidak terluka. Sebelumnya, jika bukan karena wakil Mansion Master Ren dan Penatua Liu yang bertindak tepat waktu, saya khawatir saya akan menjadi hantu karena Anda, Penatua Su. Hanya karena Anda mengakui Anda salah, Anda ingin kami mengabaikan masalah Anda melanggar aturan. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi wajahnya berubah lebih dingin. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Wah, kamu lebih baik tutup mulut kalau kamu tidak mau mati. Pada saat ini, transmisi suara Su Chen yang dingin dan mengancam terdengar di telinga Duan Lingtian. Idiot, Duan Lingtian menegurnya segera ketika dia mendengarnya. Kamu dalam situasi seperti ini, dan kamu masih berani mengancamku melalui transmisi suara. Begitu banyak untuk kehormatan Grand Elder of Rissing Sky Mansion. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, selain dari Ren Zhong dan Liu Hongguang yang ekspresinya telah berubah menjadi serius, kerumunan orang juga mengalami keributan. Terlepas dari orang-orang dari Rissing Sky Mansion, orang lain melihat Su Chen lebih dingin sekarang. Dalam keadaan seperti itu, kebanyakan orang akan melakukan root untuk underdog. Dalam situasi ini, Duan Lingtian jelas-jelas tidak diunggulkan. Pena Tuasu, tolong minta maaf kepada Little Brother Li Feng dan memutuskan salah satu anggota tubuh Anda sendiri. Jika tidak, kami tidak hanya akan mendiskualifikasi orang-orang dari Rissing Sky Mansion dari berpartisipasi dalam Rissing Sky Ranking Battle, tetapi kami juga akan memutuskan satu dari anggota tubuh Anda atas nama Anda, Liu Hongguang berkata dengan dingin kepada Su Chen saat dia melangkah maju. Ini adalah hasil dari diskusi dengan Ren Zong. Sementara itu, ketika Ren Zong melirik Duan Lingtian secara sembunyi-sembunyi, ia menemukan ekspresi Duan Lingtian sedikit santai. Dia bisa mengatakan bahwa Duan Lingtian puas dengan keputusan ini, dan dia menghela nafas lega. Su Chen ngeri ketika mendengar kata-kata Liu Hongguang. Mudah bagi Ren Zong dan Liu Hongguang untuk memotong salah satu anggota tubuhnya jika mereka bergabung. Dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Tidakkah kalian berdua berpikir ini sedikit berlebihan? Su Chen bertanya dengan suara dingin. Namun, Ren Zong dan Liu Hongguang mengabaikannya. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan dingin untuk menunjukkan tekad mereka. Setelah melihat ini, Su Chen tahu tidak mungkin dia bisa keluar dari sini dan menyelamatkan anggota tubuhnya. Dia merasa terhina, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Aku, Su Chen, akan mengingat ini, kata Su Chen dengan dingin sambil menatap Ren Zong dan Liu Hongguang dengan penuh perhatian. Aku akan memotong salah satu anggota tubuhku sendiri. Namun, tidak mungkin bagiku untuk meminta maaf padanya. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memotong lengan kirinya. Pada saat dia meraih lengan kirinya yang terputus, Ren Zong dan Liu Hongguang segera bergerak. Ren Zong menyerbu ke depan dan mengejutkan Su Chen, menyebabkan aksinya melambat jauh. Sementara itu, Liu Hongguang mengangkat tangannya ketika sinar sabar biru muncul dari udara tipis dan menghancurkan lengan kiri Su Chen yang terputus. Selain darah, tidak ada yang tersisa dari lengan kirinya. Kamu, ekspresi Su Chen berubah sangat suram ketika dia melihat dua sosok yang mengancam telah kembali ke posisi semula hanya dalam sekejap mata, dan tidak ada kesempatan baginya untuk memasang kembali lengan kirinya karena itu benar-benar hancur. Dia tidak berharap Ren Zong dan Liu Hongguang menjadi begitu kejam. Dia yakin dia bisa memasang kembali lengan kirinya bahkan jika dia telah memotongnya. Secara alami, dia akan membutuhkan lengan kirinya utuh jika dia ingin melakukan itu. Namun, lengan kirinya telah dihancurkan oleh Liu Hongguang. Ini berarti dia harus hidup dengan satu tangan selama sisa hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketika para penonton melihat Su Chen kehilangan lengannya, mereka bukan hanya tidak merasa kasihan padanya, tetapi mereka bahkan menikmati kesialannya karena dia sendiri yang harus disalahkan atas hal ini. Kemarahan Duan Lingtian juga meredah ketika dia melihat ini. Pena Tuasu, Anda menolak untuk meminta maaf kepada Little Brother Li Feng, Anda benar-benar tidak punya keraguan untuk mendapatkan anggota Rissing Sky Mansion di diskualifikasi dari pertempuran peringkat langit meningkat. Anda harus tahu sebagai moderator pertempuran peringkat langit meningkat, ada baiknya dalam penatua Liu dan kekuatan saya untuk melarang anggota Rissing Sky Mansion berpartisipasi dalam pertempuran, kata Ren Zhong dengan dingin sambil memandang Su Chen. Hurf. Ketika Su Chen mendengar kata-katanya, dia melirik sembilan ringmaster sebelum dia melirik orang-orang dari Rissing Sky Mansion. Pada akhirnya, dia hanya mendengus sebelum naik ke udara dan berkata kepada orang-orang dari Rissing Sky Mansion, ayo pergi. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, dia melirik duan lingtian sebelum dia bersiap untuk pergi dengan sekelompok orang dari Rissing Sky Mansion. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, awan di langit di atas catur cekatan berputar ketika dua sosok muncul. Itu adalah dua pria muda, yang satu berdiri di depan sementara yang lain berdiri di belakang. Pria muda yang memimpin mengenakan jubah hijau panjang. Dia memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat niat membunuh keluar dari tubuhnya. Pria muda yang berdiri di belakangnya memiliki si bungkuk dan jelas-jelas adalah anteknya. Saat kedua orang ini muncul, mereka menarik perhatian semua orang yang hadir di tempat kejadian. Mata banyak orang dari Rissing Sky Mansion berbinar ketika mereka berseru kaget, Tuan Muda Mansion. Ini Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rissing Sky Mansion. Perhatian orang banyak tertuju pada pria muda berwajah jahat yang berdiri di depan. Mereka semua bisa menebak siapa dia. Orang ini tidak lain adalah Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rissing Sky Mansion. Bukan hanya Su Jing yang tidak bahagia ketika melihat Su Jing, tetapi ekspresinya juga berubah suram. Sebelumnya, dia menolak untuk meminta maaf kepada Tuan Ling Tian karena dia tidak mau meminta maaf kepada pembunuh cucunya. Alasan lainnya adalah dia tidak berpikir salah satu anggota Rissing Sky Mansion yang hadir memenuhi syarat untuk mendapat peringkat di Rissing Sky Ranking. Tiga orang yang memiliki kemampuan untuk peringkat di Rissing Sky Ranking, termasuk cucunya, semuanya meninggal. Karena alasan ini, dia tidak berpikir akan ada banyak perbedaan bahkan jika anggota Rissing Sky Mansion yang hadir di tempat kejadian didiskualifikasi karena berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang naik. Tentu, itu bukan karena dia tidak memikirkan Tuan Muda Mansion dari Rissing Sky Mansion. Namun, berdasarkan apa yang dia bisa lihat dari kemajuan Tuan Muda Mansion sebelumnya, bahkan dengan sumber daya besar yang diberikan kepadanya, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan cucunya, Su Ken. Apalagi cucunya sudah meninggal. Dia, tentu saja, tidak mau melihat Tuan Muda Mansion membuatnya masuk ke Rissing Sky Ranking karena ini berarti ia akan menjadi Tuan Istana berikutnya dari Rissing Sky Mansion. Dia tidak mau melihat ini terjadi. Karena cucunya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi Master Mansion berikutnya, dia tidak ingin melihat Master Mansion Muda menjadi Master Mansion berikutnya. Karena alasan ini, dia tidak peduli jika anggota Rissing Sky Mansion didiskualifikasi karena berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang naik. Namun, tidak terlintas dalam benaknya bahwa Tuan Muda Mansion dari Rissing Sky Mansion, Su Jing, tiba-tiba akan muncul tepat ketika ia hendak membawa para lelaki pergi. Sekarang Su Jing ada di sini, dia tidak bisa lagi bertindak sesuka hatinya. Dia adalah Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rissing Sky Mansion. Ketika Duan Lingtian mendengar diskusi di sekitarnya, pandangannya langsung beralih ke pemuda yang tampak jahat itu. Pria itu tidak lain adalah targetnya, Su Jing. Bab 1687 Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rissing Sky Mansion, adalah target Duan Lingtian saat ini. Dia datang ke pertempuran peringkat langit meningkat di Istana Langit Meningkat untuk membunuhnya untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi Han Su Ennai, yang dianggap sebagai saudara kandungnya, yang dihadapinya. Han Su Ennai tidak perlu lagi menikahi Tuan Muda Mansion dari Rissing Sky Mansion jika dia meninggal. Makalah perjanjian yang menyetujui pernikahan mereka juga akan dianggap tidak berguna pada saat itu. Hah, Grand Elder, apakah kalian semua pergi sekarang? Jangan bilang pertempuran peringkat langit yang naik telah berakhir. Su Jing memperhatikan bahwa Su Chen akan pergi bersama orang-orang dari Rissing Sky Mansion saat dia muncul. Dia langsung berpikir pertempuran peringkat langit telah berakhir, menyebabkan dia panik. Faktanya adalah dia tidak beristirahat sama sekali saat dia bergegas menuju ke sini. Dia terlambat karena dia telah membuat terobosan ke panggung yang dia impikan untuk waktu yang lama hanya beberapa hari yang lalu. Meskipun Su Chen tidak senang dengan penampilan Su Jing, dia tidak berani menunjukkannya dan hanya bisa menjawab dengan jujur, tidak, itu belum berakhir. Itu belum berakhir. Ketika Su Jing mengetahui bahwa pertempuran peringkat langit yang naik belum berakhir, warna kembali ke wajahnya saat dia bertanya dengan dingin, jika pertempuran peringkat langit yang meningkat belum berakhir, apa yang Anda coba lakukan, Grand Elder? Dia bisa melihat Su Chen hendak membawa anak buahnya dan pergi. Su Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya dan merenungkan bagaimana menjelaskan situasi ketika seorang penatua Rishing Sky Mansion memberitahu Su Jing tentang apa yang terjadi melalui transmisi suara. Su Jing langsung merasakan hatinya tersentak. Tiga pria dari Rishing Sky Mansion sudah meninggal dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Selain itu, salah satunya adalah Su Chen, cucu Su Chen. Su Jing tidak terlalu memikirkan dua orang lainnya, tetapi Su Chen adalah murid Rishing Sky Mansion yang bakatnya tidak kalah dengan bakatnya. Selain itu, dia cukup kuat untuk menekan Su Jing juga. Selain itu, jika dia tidak mengolah teknik Devoring Dark Devil, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Su Chen dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Seseorang yang dianggap sebagai saingan kuat telah meninggal dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Selain itu, ia dibunuh oleh seorang pria muda yang usianya belum genap 40 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bingung dengan ini? segera diliputi oleh kemarahan yang naik di hatinya. Ketika dia mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Su Chen setelah Su Chen meninggal, tatapan Su Jing menjadi lebih dingin ketika dia memandang Su Chen. Su Chen merasa seolah sedang menjadi sasaran ular berbisa ketika Su Chen menatapnya. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa Su Jing pasti tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Grand Elder, apakah kamu pikir aku tidak akan muncul? Su Jing bertanya dengan dingin sambil menatap Su Chen. Tuan Mudaman Shen, hari ini adalah hari terakhir untuk naik ke Rishing Sky Ranking, tetapi Anda tidak muncul setelah begitu lama. Saya pikir, Su Chen tidak berani bersikap kasar dengan kata-katanya sejak dia disalah. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Su Jing memotongnya. Bahwa aku tidak akan datang. Grand Elder, aku pikir lebih baik bagimu untuk meminta maaf kepada Li Feng. Kalau tidak, jika aku didiskualifikasi dari Rishing Sky Ranking Battle, kamu harus tahu konsekuensi apa yang menunggumu. Suara Su Jing dingin dan berisi sedikit ancaman. Sekarang sudah sampai pada ini, Su Chen tahu dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia tidak mau meminta maaf kepada pembunuh cucunya, dia masih harus melakukannya. Seperti kata pepatah, manusia tidak bisa menang melawan keadaan. Jika dia terus menolak pada titik ini, itu berarti dia sengaja menyabotase kesempatan Su Jing berpartisipasi dalam Rishing Sky Mansion Battle. Dia akan dianggap orang berdosa di Rishing Sky Mansion jika dia melakukan itu. Sebelumnya, dia berani bertindak sombong dan ingin membawa orang-orang itu pergi karena Su Jing belum tiba. Sekarang Su Jing telah tiba, apalagi orang-orang dari Rishing Sky Mansion mungkin tidak mau pergi bersamanya, bahkan jika mereka mau, dia masih tidak berani membawa mereka pergi. Su Chen menarik nafas dalam-dalam sebelum dia menatap Duan Lingtian dan meminta maaf dengan tatapan dingin di matanya. Menghadapi permintaan maaf Su Chen, Duan Lingtian tetap tenang. Secara alami, dia tahu Su Chen hanya meminta maaf karena dia tidak punya pilihan lain. Jika Su Jing tidak datang, dia akan membawa anak buahnya pergi. Jika dia pergi dulu, Su Jing tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat bahkan jika dia datang kemudian. Saya akan kehilangan peluang bagus untuk membunuhnya. Itu hal yang baik Su Jing berhasil tepat waktu. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia memikirkan hal ini. Tujuannya kali ini adalah untuk membunuh Su Jing, dia tidak peduli tentang yang lain. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik ketika mereka melihat Su Chen meminta maaf. Jangan bilang Grand Elder dari Rishing Sky Mansion ini benar-benar berpikir dia adalah Master Mansion Rishing Sky Mansion. Tidakkah dia tidak mau mengesampingkan harga dirinya dan membiarkan murid-murid Rishing Sky Mansion didiskualifikasi dari pertempuran peringkat langit yang meningkat. Dia pasti membuat keputusan setelah dia mempertimbangkan tiga orang dari Rishing Sky Mansion yang telah meninggal dan Tuan Muda Mansion sepertinya tidak akan muncul. Aku setuju. Lihat saja. Begitu Su Jing tiba, dia segera meminta maaf dan patuh. Para penonton berbisik di antara mereka sendiri. Diskusi mereka hanya berkisar di sekitar Su Chen dan itu membuat ekspresinya berubah serius. Jika itu mungkin, dia benar-benar ingin membunuh semua orang yang bergosip. Pada akhirnya, penampilan tepat waktu Su Jing dan permintaan maaf Su Chen menempatkan pertempuran peringkat langit yang naik kembali ke jalurnya. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan Su Jing akan menatapnya dari waktu ke waktu. Ada sedikit kejutan di tatapannya, tetapi sebagian besar berisi dingin yang mengerikan. Meskipun Su Jing tidak peduli tentang kematian Su Chen, dalam keadaan seperti itu, sebagai Tuan Muda Mansion, ia masih harus menunjukkan permusuhan dengan Duan Lingtian karena ia membunuh seorang murid dari Istana Langit Meningkat. Jika dia berhasil membunuh Duan Lingtian, prestisaya dirising Sky Mansion pasti akan naik. Menurutnya, Duan Lingtian hanyalah batu loncatan baginya. Setelah Su Jing muncul, dia tidak buru-buru mengeluarkan tantangan. Segera setelah itu, Biksu Bunga dan Jing Su Zi bergiliran memasuki cincin, dan lawan yang mereka pilih dengan bijaksana mengakui kekalahan. Keduanya menjadi ringmaster dengan kemenangan tanpa menodai pedang mereka. Setelah Biksu Bunga dan Jing Su Zi menjadi ringmaster, kebanyakan orang mengalihkan perhatian mereka kepada Su Jing, Tuan Muda Istana dari Rishing Sky Mansion. Seharusnya giliran Tuan Muda Mansion dari Rishing Sky Mansion untuk memasuki ring, kan? Betapa sombongnya, tidak mengira dia benar-benar menunggu Biksu Bunga dan Jing Su Zi untuk melakukan langkah pertama. Saya pikir dia khawatir Biksu Bunga dan Jing Su Zi akan menantangnya jika dia menjadi ringmaster pertama. Pada saat itu, akan memalukan baginya jika dia dikalahkan. Berdasarkan kekuatannya, tidak mengejutkan jika dia kalah dari Flowery Mong dan Jing Su Zi, kan? Bahkan jika dia berhasil menghindari mereka berdua sekarang, dia masih tidak akan bisa menghindari mereka besok ketika peringkat langit terbit pertempuran secara resmi dimulai. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka mengatakan Su Jing takut pada Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Ketika pria bungkuk yang berdiri di belakang Su Jing mendengar kata-kata mereka, dia mencibir. Kekuatan tuan muda-tuan muda saat ini tidak seperti sebelumnya. Su Jing, di sisi lain, sepertinya dia tidak mendengar kata-kata orang banyak. Hah, hati Duan Ling Tian tersentak ketika melihat pria muda itu dengan bungkuk mencibir. Bahkan antek Su Jing memiliki kepercayaan yang begitu besar padanya. Jangan bilang Su Jing memiliki pertemuan kebetulan selama satu tahun ini. Wajar jika Duan Ling Tian berpikir seperti ini. Lagi pula, Su Jing hanyalah seorang penggila bela diri tahap Sein awal yang disempurnakan setahun yang lalu. Bahkan jika Rissing Sky Mansion merawatnya tanpa syarat dalam satu tahun ini dan memberinya sumber daya budidaya terbaik, dia hanya akan menerobos ke tahap Sein menengah halus paling banyak. Jika dia baru saja menerobos ke tahap Sein halus menengah, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Meskipun Flowery Mong dan Jing Su Zi belum berhasil menembus Mastery Refinite Saint Stage dengan kekuatan mereka, tidak banyak orang di Intermediate Refinite Saint Stage yang menjadi lawan mereka. Di bawah tatapan waspada dari yang lain, Su Jing akhirnya melangkah keluar. Tatapannya langsung mendarat di Duan Ling Tian, menyebabkan jantung Duan Ling Tian tersentak. Dia akan menjemputku. Itu akan sesuai dengan keinginannya jika Su Jing memilihnya. Dia akan bisa menyelesaikan masalah untuk Su Enai dengan sangat cepat jika ini masalahnya. Su Jing ingin menantang Li Feng. Pada saat ini, orang banyak juga memperhatikan tatapan Su Jing. Apakah dia pikir Li Feng lemah? Dengan kekuatan yang ditunjukkan Li Feng sebelumnya, dia pasti setara dengan Zhong Gu, banyak orang menimpali. Hurf, dia pasti lebih dari setara dengan Zhong Gu. Bahkan Bixu Bunga dan Jing Su Zi mungkin tidak bisa selamat dari ledakan dan gelombang kejut sebelumnya. Namun, Li Feng berhasil bertahan. Ini berarti kekuatannya bahkan mungkin setara dengan Bixu Bunga dan Jing Su Zi, seseorang menambahkan. Intinya adalah, fakta bahwa Duan Ling Tian selamat dari ledakan sebelumnya telah sangat mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, itu memberi yang lain pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya. Tidak ada yang memandang rendah dia lagi hanya karena dia belum berumur 40 tahun. Sayangnya, di bawah pengawasan yang lain, tatapan Su Jing hanya tertuju pada Duan Ling Tian selama beberapa saat sebelum beralih ke Bixu Bunga dan Jing Su Zi lagi. Dia ingin menantang Bixu Bunga atau Jing Su Zi. Kebanyakan orang terpana. Duan Ling Tian, di sisi lain, merasa sedikit kecewa. Hurf, dia baru saja melihat Li Feng sebelumnya, tetapi dia tidak menantangnya. Meskipun dia sedang melihat Bixu Bunga dan Jing Su Zi, itu tidak berarti dia akan menantang mereka, kata seseorang dengan jijik. Saya setuju. Saya pikir dia hanya melihat-lihat. Saya tidak berpikir dia akan memilih Flowery Mong atau Jing Su Zi sebagai lawannya, seseorang menyetujui. Ternyata, mereka menebak dengan benar. Tatapan Su Jing dengan cepat meninggalkan Bixu Bunga dan Jing Su Zi lagi. Seperti yang kuharapkan. Dengar, Su Jing pasti takut menantang Bixu Bunga dan Jing Su Zi. Banyak orang memiliki ekspresi tahu di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan olok-olok saat mereka melihat Su Jing. Bab 1688 banding 1688. Setelah mendengar hinaan dari sekitarnya, ekspresi dari sekelompok orang dari Rishing Sky Mansion, selain dari Su Chen, berubah menjadi kuburan. Su Chen mencibir saat dia melihat siluet Su Jing. Menurutnya, karena Su Jing pengecut, akan lebih baik jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Paling tidak, dia tidak akan mempermalukan Rishing Sky Mansion. Tentu, dia hanya memikirkannya. Dia tidak berani menyuarakan pikirannya. Su Jing dan pemuda bungkuk di belakangnya adalah satu-satunya dari Rishing Sky Mansion dengan ekspresi normal di wajah mereka. Setelah tatapan Su Jing meninggalkan Bixu Bunga dan Jing Su Zi, itu menyapu melewati Yin Su Zi, Yu Su Zi, Bixu Daging Anggur, dan yang lainnya sebelum terkunci pada sosok acuh tak acuh mengenakan pakaian polos dan membawa pedang yang terbungkus dalam sebuah kain. Namun, matanya bersinar terang seperti bintang-bintang di langit malam. Zhong Gu, Su Jing akhirnya berkata saat dia memutuskan lawannya. Zhong Gu adalah salah satu dari dua pembudidaya tanpa sekte yang paling kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Sebelumnya, kerumunan mengira Zhong Gu adalah pembudidaya tanpa sekuat yang terkuat di bawah 50 tahun di distrik Rishing Sky Mansion. Namun, karena Li Feng, kepribadian palsu Duan Lingtian, mereka tidak lagi berpikir begitu. Li Feng telah membunuh Su Ken. Selain itu, dia bahkan selamat dari ledakan yang mengerikan itu. Ini membuktikan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan kekuatan Zhong Gu. Terkadang, seorang pembudidaya tanpa sekte yang tidak diketahui hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menjadi terkenal. Membuat nama untuk diri sendiri melalui satu pertempuran adalah ungkapan yang cocok dengan Li Feng, kepribadian palsu Duan Lingtian, yah. Kerumunan tercengang ketika mereka melihat Su Jing memilih Zhong Gu sebagai lawannya sebelum mereka kembali sadar satu per satu. Di distrik Rissing Sky Mansion, desas-desus mengatakan bahwa Su Jing, tuan muda Rissing Sky Mansion, dan Zhong Gu adalah musuh Bebu Yutan. Sepertinya memang benar begitu. Itu benar. Ketika keduanya berada di puncak Pristine Saint Stage, mereka sudah pernah bertarung sekali sebelumnya. Pada saat itu, Zhong Gu memenangkan pertempuran. Namun, sejak Su Jing telah menembus ke Saint menengah halus panggung, Zhong Gu tidak lagi cocok untuknya. Setahun yang lalu, Su Jing berada di tahap Saint Refinite awal. Meskipun dia pasti telah menerima sumber daya budidaya yang besar dari Rissing Sky Mansion, dia pasti hanya menerobos ke tahap Saint Refinite Intermediate. Berhadapan dengan Zhong Gu yang juga telah memecahkan sampai ke tahap Saint Halus Menengah, bukankah dia takut kalah dari Zhong Gu seperti sebelumnya ketika mereka berdua berada di puncak tahap suci orang suci. Di distrik Rissing Sky Mansion kami, hampir semua orang merasa bahwa Su Jing bukan tandingan Zhong Gu ketika mereka berdua memiliki basis kultivasi yang sama. Jangan bilang padaku Su Jing berusaha mengubah pendapat semua orang hari ini. Hurf, senang bisa percaya diri, namun, terlalu banyak percaya diri hanya menjadi sombong. Ketika kerumunan kembali ke akal sehat mereka, mereka berbisik di antara mereka sendiri ketika kata-kata mereka menyebar di sekitar set catur gesit. Terlepas dari itu, Su Jing yang telah naik ke langit dan muncul di bidak catur di bawah kaki Zhong Gu berdiri di seberangnya, mencuri pusat perhatian. Apakah Su Jing, tuan muda Rissing Sky Mansion, dapat mengubah pendapat semua orang hari ini? Semua orang berharap untuk melihat ini. Bahkan Duan Lingtian berharap untuk melihat duel antara Zhong Gu dan Su Jing. Dia sangat menyukai Zhong Gu. Adapun Su Jing, dia adalah seseorang yang harus dibunuh Duan Lingtian. Jika itu terserah padanya, secara alami, dia ingin Zhong Gu mengalahkan dan membunuh Su Jing. Zhong Gu, kamu membunuh seorang murid dari Rissing Sky Mansion ku, aku akan membalasnya atas namanya, kata Su Jing dingin ketika dia berdiri di hadapan Su Jing. Berhenti bicara omong kosong dan mulailah pertarungan. Zhong Gu berkata dengan acuh tak acuh. Jika Zhong Gu belum menerobos ke tahap Sein menengah halus, dia mungkin merasakan sedikit ketakutan karena harus menghadapi Su Jing saat ini yang telah menembus tahap Sein menengah halus. Karena Zhong Gu telah menerobos juga, dia tidak takut pada Su Jing. Itu seperti yang dikatakan rumor. Dia tidak perlu takut pada Su Jing jika basis kultivasi mereka sama. Su Jing bisa dianggap sebagai saingan lamanya. Secara alami, dia tahu seberapa kuat Su Jing. Sayangnya, itu tidak terlintas dalam benak Zhong Gu, bahkan dalam mimpinya yang paling liar, bahwa Su Jing saat ini benar-benar berbeda dari Su Jing sebelumnya. Ini karena dia mengembangkan teknik setan gelap devoring. Pada tahun lalu, meskipun Su Jing akan kembali ke Rishing Sky Mansion untuk mengambil bagian dalam sumber daya budidaya yang besar di sana, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar. Dengan alasan, melatih dan menguatkan diri, dia sebenarnya melahap darah vital dan esensi wanita muda. Pada tahun lalu, jumlah gadis perawan yang telah dimakan olehnya sampai mereka berubah menjadi mayat kering berjumlah hampir tiga digit. Justru karena ini basis budidayanya telah meningkat pesat. Belum lama berselang, dia berhasil menembus ke puncak Refinite Saint Stage. Apa artinya berada di puncak Refinite Saint Stage? Itu berarti bahwa dia hanya satu langkah lagi dari memasuki panggung Saint Eminen. Di bawah tatapan waspada dari yang lain, begitu kata-kata Zonggu meninggalkan mulutnya, tidak ada yang melihat Su Jing bergerak. Namun, area dalam radius 100 meter di sekitarnya sepertinya menyerbu. Banyak orang, termasuk Duan Ling Tian, bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah tornado yang berputar dengan kecepatan kilat muncul di dekat Su Jing. Hanya sesaat, itu dibebankan ke Zonggu seperti kelelawar keluar dari neraka. Kebanyakan orang berpikir Zonggu akan dapat memblokir serangan ketika mereka melihatnya mengangkat tangannya untuk memblokir tornado yang masuk. Siapa yang mengira saat Zonggu menyentuh tornado, tiba-tiba akan memberikan dorongan tornado. Kecepatannya meningkat sangat banyak sehingga menyebabkan langit berguncang sesaat. Pada saat ini, tornado tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang menakutkan yang telah menelan Zonggu. Pop! Saat suara keras bergema di langit, di bawah pengawasan yang lain, kecepatan tornado mulai berkurang. Zonggu yang masih hidup dan menendang sebelumnya telah meledak. Yang tersisa di langit hanyalah kabut darah. Dia sudah mati. Semua ini terjadi hanya dalam sepersekian detik. Bahkan tidak mengambil rentang napas. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, tercengang. Jauh di langit, Ren Zong dan Liu Hongguang, yang merupakan moderator, saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka telah mendengar tentang Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion dan tahu bakatnya tidak dapat dianggap hebat. Bahkan dengan sumber daya kultivasi yang hebat dari Rising Sky Mansion, dia seharusnya paling banyak berada di panggung Santo menengah halus. Namun, mereka bisa melihat kekuatannya berada di luar kekuatan pembangkit tenaga intermediate Refinite Saint Stage berdasarkan kekuatan yang baru saja dia perlihatkan. Pada saat tornado itu berputar lebih cepat seolah-olah telah didorong, aura yang mereka rasakan melalui kesadaran surgawi mereka tidak tampak seperti milik seorang kultivator bela diri Saint Tahap meningkat halus. Bahkan, itu terasa lebih seperti aura seorang pemburu bela diri Saint Stage Mastery Refinite. Mastery Refinite Saint Saint Stage Pada saat ini, Ren Zong dan Liu Hongguang hampir yakin Su Jing sudah menjadi penguasaan bela diri Saint Stage Mastery Refinite. Secara alami, mereka tidak menyelidiki basis kultivasi Su Jing menggunakan kesadaran surgawi mereka karena dianggap kasar. Jika mereka melakukannya, mereka akan segera menyadari kesalahan mereka. Karena Ren Zong dan Liu Hongguang berprasangka oleh kesan pertama mereka terhadapnya, wajar saja mereka sangat terkejut dengan terobosannya ke Mastery Refinite Saint Stage. Mastery Refinite Saint Stage, bagaimana itu mungkin? Ren Zong dan Liu Hongguang adalah orang-orang terkuat yang hadir di tempat kejadian. Setelah itu, diikuti oleh Su Chen, Grand Elder of Rizing Sky Mansion. Pada saat ini, kesadaran surgawi Su Chen juga merasakan aura yang dirilis Su Jing sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang martial kultivator di Mastery Refinite Saint Stage atau di atasnya. Dia terpana. Menurutnya, ini tidak mungkin. Sebagai Grand Elder dari Rizing Sky Mansion, dia tahu dengan jelas seberapa kuat Su Jing, tuan muda dari Rizing Sky Mansion. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Su Jing diberi sumber daya kultivasi yang besar oleh Rizing Sky Mansion, masih tidak mungkin baginya untuk menerobos ke stage Saint Mastery Refinite dalam periode waktu yang singkat. Faktanya, dia hanya seorang penggila-bela diri tahap Saint awal yang disempurnakan setahun yang lalu. Fakta bahwa dia bisa bangkit dari tahap Saint Refinite awal ke Mastery Refinite Saint Stage dalam satu tahun adalah mustahil. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama satu tahun ini ketika dia keluar. Su Chen hampir yakin akan hal ini. Namun, tidak terlintas dalam benaknya bahwa, pertemuan kebetulan, Su Jing adalah dia mengembangkan teknik setan gelap Devoring. Pemilik asli dari Devoring Dark Devil teknik tidak lain adalah pelakunya yang menyebabkan jatuhnya Rizing Sky Mansion dari pasukan kelas 3 semu menjadi pasukan kelas 4. Ketika Su Chen kembali ke akal sehatnya, Duan Ling Tian juga kembali ke akal sehatnya. Ekspresinya sangat serius saat ini. Basis budidaya Su Jing tampaknya telah menembus Te ke Mastery Refinite Saint Stage. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Duan Ling Tian dikejutkan oleh basis budidaya Su Jing. Mungkinkah sumber daya budidaya di Rizing Sky Mansion menjadi luar biasa ini? Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Duan Ling Tian ketika dia menemukan Su Jing kemungkinan besar telah menembus ke tahap Saint Mastery Refinite. Lagi pula, tidak seperti Su Chen yang memahami sumber daya budidaya yang dapat disediakan oleh Rizing Sky Mansion, dia sama sekali tidak tahu tentang itu. Aku tidak percaya dia benar-benar berhasil menembus Mastery Refinite Saint Stage. Dalam hal ini, akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Ekspresi tenang awalnya Duan Ling Tian mulai berubah serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan sebagian besar martial tahap Saint Martial dan penggarap Dao. Adapun penguasaan martial Saint Stage Martial dan Dao penggarap, dia tahu dia hanya bisa mengalahkan mereka yang sedikit lebih lemah dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Jika dia melepaskan semua tekniknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka yang sedikit lebih kuat. Namun, dia hanya bisa menggambar dengan mereka yang lebih kuat. Bahkan, ada kemungkinan dia bahkan akan kalah. Adapun pembangkit tenaga listrik terkemuka di Mastery Refinite Saint Stage, dia tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Dia yakin tentang ini karena ketika Su Chen menyerangnya lebih awal, pada saat dia mengeluarkan Jasper Celestial Swat pada saat kritis, dia telah memahami sedikit tahap kedua dari metode budidaya mental Supreme Pedang Dao, Sovereign Heart Swat. Bab 1689 Sementara itu, sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian juga kembali sadar. Banyak dari mereka mulai mencubit paha mereka. Ketika mereka merasakan sakit di paha mereka saja mereka yakin apa yang mereka saksikan bukanlah halusinasi. Su Jing, tuan muda istana dari Rishing Sky Mansion, telah membunuh Zhongguh hanya dalam satu pukulan. Su Jing ini, J. jangan bilang dia sudah menjadi pembangkit tenaga Mastery Refinite Saint Stage. Meskipun sebagian besar penonton tidak memiliki persepsi Renzong, Liu Hongguang, dan Su Chen, mereka masih bisa menebak ini secara samar-samar ketika mereka mengingat adegan yang mereka saksikan. Mereka terkejut. Bagaimana ini mungkin? Selain merasa bingung, mereka merasa itu tidak mungkin. Seseorang yang berada di stage Saint Refinite awal tahun lalu sebenarnya telah menembus ke tahap Saint Mastery Refinite. Mereka bertanya-tanya bagaimana Su Jing telah berkultivasi dalam setahun terakhir ini. Namun, banyak mata pembudidaya tanpa sekte berwarna merah ketika mereka melihat Su Jing. Zonggu, pembangkit tenaga listrik yang kuat di antara pembudidaya tanpa parubaya, memiliki posisi yang luar biasa di mata pembudidaya tanpa sekte. Selain itu, banyak pembudidaya tanpa sekte juga menaruh harapan mereka padanya. Di distrik Rizing Sky Mansion, meskipun para pembudidaya tanpa sekte dapat dianggap berada dalam keadaan perpecahan, beberapa kelompok besar tanpa sekat masih akan melangkah keluar untuk menyatukan para petani tanpa sekat untuk memecahkan masalah yang telah muncul. Namun, baru-baru ini, tidak ada pembudidaya tanpa sekte yang luar biasa di distrik Rizing Sky Mansion sama sekali. Karena alasan ini, banyak pembudidaya tanpa sekte menempelkan harapan mereka pada Zonggu. Mereka merasa dia bisa menjadi seseorang yang bisa menyatukan para pembudidaya tanpa sekte di masa depan. Namun, Zonggu telah meninggal. Kematiannya telah menghancurkan impian mereka. Banyak pembudidaya tanpa sekte memandang Duan Lingtian serentak dan menghela nafas. Mengesampingkan fakta bahwa mereka tidak mengenal Li Feng sama sekali, dan jelas dia tidak suka menjadi sorotan, berdasarkan interaksinya dengan Ren Zong dan Liu Hongguang, jelas dia tertarik untuk bergabung dengan salah satu Li Feng. Kekuatan yang kuat. Karena alasan ini, mereka tidak berpikir Li Feng akan dapat menggantikan Zonggu. Ketika mereka memikirkan hal ini, para pembudidaya tanpa sekte memandang Su Jing dengan tatapan tajam. Seolah-olah mereka ingin memotongnya menjadi ribuan bagian. Tidak peduli apa, Zonggu telah dikalahkan oleh Su Jing. Dia akhirnya berhasil membersihkan namanya dan mengubah pendapat masa. Tidak hanya dia tidak kalah dengan Zonggu, hanya butuh satu pukulan untuk membunuh Zonggu. Jika ada orang yang menemukan ini paling sulit untuk dipercaya ketika mereka melihat bagaimana Su Jing membunuh Zonggu, itu tidak lain adalah Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Mereka berasal dari generasi yang sama di distrik Rizing Sky Mansion, karena orang-orang terkemuka, baik Biksu Bunga dan Jing Su Zi memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang berbakat di antara rekan-rekan mereka, dan ini termasuk Su Jing, Tuan Muda Mansion of Rizing Sky Mansion. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Su Jing hari ini memberi mereka getaran aneh. Terkesiap, terkesiap. Ketika mereka sadar kembali, mereka terengah-engah. Mastery Refinite Saint Stage, Su Jing sudah menerobos ke Mastery Refinite Saint Stage. Faktanya adalah mereka berdua baru saja membuat terobosan ke Mastery Refinite Saint Stage belum lama ini. Namun, Su Jing yang ada di belakang mereka selama ini akhirnya berhasil menyusul mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tercengang? Setelah membunuh Zonggu, Su Jing juga menggantikannya sebagai ketua cincin yang baru. Pada saat ini, murid Rizing Sky Mansion melangkah keluar. Itu adalah penguasaan bela diri tahap Saint Mastery Refinite yang telah lama tersingkir. Ketika orang banyak melihatnya keluar, tidak ada yang tertawa. Ekspresi mereka berubah serius. Mereka merasakan deja vu. Itu mirip dengan bagaimana Su Gang keluar sebelumnya. Banyak orang langsung mengalihkan perhatian mereka ke Su Jing. Jangan bilang ini, Su Jing masih ingin membunuh seseorang. Apakah dia kecanduan membunuh sekarang? Tidak seperti sebelumnya, setelah Su Jing menunjukkan kekuatan yang sepertinya berada di Mastery Refinite Saint Stage, orang-orang yang memandang rendah dia sebelumnya tidak lagi berani melakukannya. Benar-benar lelucon. Tidak apa-apa jika mereka tidak menyadari kekuatannya. Namun, kekuatannya telah terbukti setelah Su Jing membunuh Zonggu hanya dalam satu langkah. Bahkan, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Flowery Mong dan Jing Su Xi. Pada saat ini, tidak ada yang mengira Su Jing telah lama muncul karena dia takut pada Biksu Bunga atau Jing Su Xi. Persis seperti yang diharapkan orang banyak, murid dari Rising Sky Mansion memilih untuk menantang Su Jing. Juga seperti yang diharapkan, Su Jing mengakui kekalahan dan tersingkir. Pada saat ini, dia bukan lagi Master Ring, dan dia dapat dengan bebas menantang Master Ring apapun sesuka hatinya. Tatapan Su Jing sekali lagi mendarat di Duan Lingtian, menyebabkan ekspresi Duan Lingtian menjadi suram. Saat ini, meskipun pemahamannya tentang metode kultivasi mental pedang dao tinggi, Sovereign Heart Sword, telah memperdalam dan semakin dekat ke tahap kedua, Sword Shadowed Heart, masih akan sulit baginya untuk melawan penguasaan Martial Saint Stage Martial Cultivator bahkan jika dia memiliki peluang untuk menang. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Su Jing sebelumnya, Duan Lingtian tahu itu tidak sesederhana menerobos ke Master Ring Refinite Saint Stage. Meskipun dia tidak takut pada Su Jing, dia tidak sepenuhnya yakin dia akan bisa menang. Dia ingin menantang Li Feng. Banyak orang terkejut ketika melihat Su Jing mengincar Li Feng. Apakah dia mencoba membunuh semua pembudidaya tanpa sekte? Sebelumnya, kerumunan mungkin merasa Su Jing tidak bisa mengalahkan Li Feng. Namun, pendapat mereka telah berubah sekarang. Mereka berpikir jika Su Jing memutuskan untuk menyerang Li Feng sekarang, Li Feng pasti akan mati. Ekspresi para pembudidaya tanpa sekte di tempat kejadian segera berubah menjadi kuburan. Mata Su Chen berkilau ketika melihat Su Jing menatap Duan Lingtian. Dia dengan cepat mentransmisikan suaranya ke Su Jing. Tuan Mudaman Shen, Li Feng ini bahkan lebih kejam dari Zhonggu. Dia benar-benar membunuh dua penggarap bela diri berbakat dari rumah langit meningkat kita. Meskipun kata-katanya terdengar mulia dan benar, bagaimana mungkin Su Jing tidak tahu Su Echen mencoba menggunakannya untuk membalas dendam untuk Su Ken. Awalnya, dia memang berencana menantang Duan Lingtian. Namun, saat dia mendengar transmisi suara Su Chen, dia segera menolak ide untuk saat ini. Benar-benar lelucon. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah Tuan Muda Mansion dari Rishing Sky Mansion, bahkan jika tidak, sebagai penerus teknik setan gelap devoring, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Bagaimana mungkin dia membiarkan Grand Elder memerintahnya? Karena alasan ini, Su Jing tidak hanya mengabaikan Su Chen, tetapi ia bahkan memalingkan muka dari Duan Lingtian. Banyak pembudidaya tanpa sekte langsung menghela napas lega. Ekspresi Su Chen suram. Dia tidak berpikir bahwa Su Jing akan mengabaikannya. Selain itu, dia bertindak seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk menantang Li Feng. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tidak peduli seberapa marahnya dia. Meskipun dia adalah Grand Elder dari Rishing Sky Mansion, Su Jing adalah Tuan Muda Mansion dari Rishing Sky Mansion. Di Rishing Sky Mansion, sebagai putra dari Master Mansion dari Rishing Sky Mansion, posisi Su Jing, tentu saja, lebih tinggi daripada posisinya. Segera setelah itu, mata Su Jing mendarat di Flowery Mong. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip, dan hanya dalam sekejap mata, dia muncul di bidak catur Flowery Mong, berdiri di seberangnya. Biksu Bunga, aku lebih lemah dari kamu sebelumnya. Hari ini, aku ingin membuktikan bahwa aku, Su Jing, Tuan Muda dari Rishing Sky Mansion, adalah pembangkit tenaga terkuat di antara generasi setengah bayar di distrik Rishing Sky Mansion. Kata-kata Su Jing dipenuhi dengan semangat dan keyakinan. Menghadapi Su Jing yang percaya diri, Biksu Bunga hanya tersenyum acuh tak acuh. Tuan Muda Mansion Su, cukup mengejutkan bahwa Anda telah menembus ke tahap Saint Mastery Refinite. Namun, jika Anda berpikir Anda akan dapat mengalahkan saya hanya karena Anda telah membuat terobosan, Anda sangat salah. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, kasaya di tubuh Flowery Mong berkibar saat asal sejatinya melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, udara di sekitar Flowery Mong berdesir. Ren Zong, Liu Hongguang, dan kesadaran surgawi Su Chen langsung merasakan aura Biksu Bunga. Mereka melebarkan mata mereka bersamaan saat mereka berseru dengan ekspresi terpana di wajah mereka, Mastery Refinite Saint Stage. Meskipun suara mereka tidak keras, banyak orang yang hadir di tempat kejadian memiliki pendengaran yang baik sehingga mereka, secara alami, mendengar kata-kata mereka. Kerumunan segera menatap Biksu Bunga dengan takjub. B. Biksu Bunga ini juga telah menembus ke tahap Saint Mastery Refinite. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik paling luar biasa dalam generasi setengah bayar di distrik Rishing Sky Mansion kami. Bakat dan kekuatan bawaan Flowery Mong benar-benar luar biasa. B. Biksu Bunga telah membuat terobosan, aku bertanya-tanya apakah Jing Su Zi juga membuat terobosan. Dibandingkan dengan Su Jing, terobosan Flowery Mong hanya mengejutkan penonton sejenak. Mereka berhasil tenang setelah beberapa saat. Menurut pendapat mereka, Biksu Bunga itu selalu luar biasa, dan dia sudah menjadi penggila bela diri Saint Stage menengah halus sejak beberapa waktu yang lalu. Itu tidak mengherankan ketika mereka mengetahui bahwa dia sudah berhasil menembus Mastery Refinite Saint Stage. Namun, mereka penasaran apakah Jing Su Zi juga berhasil menembus Mastery Refinite Saint Stage juga. Su Jing bangkit ke udara ketika dia melihat pendeta muda Tao yang berdiri di atas bidak catur lain di dekatnya sebelum dia bertanya dengan keras, Jika aku tidak salah, Jing Su Zi, kamu pasti telah membuat terobosan juga, kan? Dari awal hingga akhir, Su Jing tampaknya tidak terkejut dengan basis kultivasi Flowery Mong. Selain itu, dia bahkan dalam mood untuk menanyakan basis budidaya Jing Su Zi. Menghadapi pertanyaan Su Jing, Jing Su Zi menganggup meskipun dia tetap diam. Kerumunan langsung pecah menjadi keributan. Bahkan Jing Su Zi telah menerobos ke Mastery Refinite Saint Stage. Dalam hal ini, ini berarti pertempuran peringkat langit yang meningkat kali ini memiliki tiga pembangkit tenaga listrik di Mastery Refinite Saint Stage. Bagus sangat bagus. Su Jing tampak senang dengan jawaban Jing Su Zi. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ren Zhong dan Liu Hongguang. Wakil Mansion Master Ren, Penatua Liu, saya ingin secara bersamaan menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Bagian bawah formulir. Bab 1690. Wakil Mansion Master Ren, Penatua Liu, saya ingin secara bersamaan menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Meskipun suara Su Jing tidak keras, semua orang yang hadir di catur cekatan gesit mendengar kata-katanya. Seluruh tempat langsung diam. Ketika orang-orang yang hadir di tempat kejadian kembali sadar, mereka saling memandang dengan kaget. Beberapa dari mereka bahkan memasukkan jari ke telinga mereka untuk membersihkannya, mengira mereka salah dengar. Ya Tuhan. Apa yang baru saja mereka dengar? Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rishing Sky Mansion, berkata ia ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Kata-kata Su Jing adalah kejutan besar bagi semua orang yang hadir di tempat kejadian. Namun, kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Kedua ekspresi mereka langsung berubah menjadi kuburan. Pada saat ini, tidak peduli seberapa baik emosinya, mereka tidak bisa lagi menekannya. Su Jing sudah terlalu jauh menghina mereka. Setelah mendengar kata-kata Su Jing, bahkan Duan Ling Tian terkejut. Su Jing ingin menantang dua penguasaan martial saint stage martial penggarap pada saat yang sama. Konyol. Betapa sombongnya. Su Jing ini sebenarnya ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Apakah dia pikir mereka lemah atau apa? Hurf. Sepertinya dia telah menjadi cukup percaya diri setelah menerobos ke stage mastery Refined Saint. Namun, sebagai seorang cultifator martial saint stage mastery, dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menantang seorang martial cultifator, martial cultifator dan dao cultifator di pada saat yang sama. Bukankah dia hanya mencari kematian? Mencari kematian, Biksu Bunga dan Jing Su Zi tidak akan berani membunuhnya. Meskipun mereka bisa melarikan diri, sekte mereka tidak bisa. Seperti kata pepatah, Biksu itu mungkin melarikan diri, tetapi kuil tetap ada. Bahkan jika mereka melarikan diri, Rizing Sky Mansion tidak akan membiarkan kuil Brahma dan kuil Pure yang pergi. Orang-orang di tempat kejadian berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Su Jing melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak kusangka dia ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Bahkan Ren Zong dan Liu Hongguang tidak berharap Su Jing menjadi begitu sombong. Karena alasan ini, mereka terdiam beberapa saat. Tuan Muda Mansion, apa yang Anda coba lakukan? Apakah itu Biksu Bunga atau Jing Su Zi? Keduanya adalah lawan yang kuat. Saya tahu kepercayaan diri Anda sangat meningkat setelah Anda berhasil menembus Mastery Refined Saint Stage, tetapi keduanya adalah pembangkit tenaga Mastery Refined Saint Stage juga. Kamu tidak akan cocok untuk keduanya sekaligus. Kata Su Chen melalui transmisi suara saat kerutan muncul di wajahnya. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu Su Jing untuk menjawab ketika dia melihat Ren Zong dan Liu Hongguang dengan senyum paksa di wajahnya. Wakil Mansion Master Ren, Penatua Liu, Tuan Muda Mansion kami bercanda. Bercanda. Kerumunan memandang Su Jing skeptis ketika mereka mendengar kata-kata Su Chen. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Namun, Su Jing tampaknya tidak mengerti maksud Su Chen. Saat kata-kata Su Chen meninggalkan mulutnya, dia langsung menimpali, Grand Elder, aku tidak bercanda. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Wajah Su Chen memerah ketika dia mendengar ini. Dia telah mengesampingkan harga dirinya untuk membantu Su Jing, tetapi bahwa Su Jing tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi dia bahkan menghina Su Chen meskipun niatnya baik. Su Chen sangat marah sehingga dia hanya melambaikan lengan bajunya, tidak lagi berencana untuk ikut campur dalam masalah ini. Tuan Muda Mansion Su, Anda benar-benar ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Ren Zong bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Su Jing. Wakil Mansion Master Ren, jangan bilang kamu pikir aku bercanda. Su Jing mengerutkan kening. Tuan Muda Mansion Su, Anda harus berpikir dua kali. Apakah itu Biksu Bunga atau Jing Su Zi, keduanya berada di panggung Sein Mastery Refinite seperti Anda. Anda tidak akan mendapatkan pertarungan tangan atas melawan mereka berdua pada saat yang sama waktu. Liu Hongguang ikut berbicara. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Liu. Namun, saya sudah mengambil keputusan, jawab Su Jing acuh tak acuh. Dengan benar, masalah ini tidak melanggar aturan pertempuran peringkat langit yang meningkat, tetapi jika Anda ingin melawan mereka berdua sekaligus, mereka harus menyetujui itu. Jika mereka tidak mau, tidak ada yang bisa dilakukan Penatua Liu dan saya. Kami tidak mungkin memaksa mereka untuk bertarung dengan Anda. Bagaimanapun, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi mereka, kata Ren Zong dengan canggung kepada Su Jing. Dia bisa memahami perasaan biarawan Bunga dan Jing Su Zi. Jika dia dalam posisi mereka, dia akan marah juga. Seseorang yang mereka kalahkan di masa lalu ingin membawa mereka berdua pada saat yang sama. Ini benar-benar penghinaan. Setelah pidato Ren Zong, semua orang, termasuk Duan Ling Tian, mengalihkan pandangan mereka ke Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Pada saat ini, baik Biksu Bunga dan Jing Su Zi memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Namun, mereka tahu mereka harus memberikan jawaban sekarang. Mereka akan menolak ini ketika Su Jing mengalahkan mereka dan berbicara terlebih dahulu. Biksu berbunga, Jing Su Zi, aku tahu kalian berdua adalah orang yang bangga, tetapi jika kamu tidak menerima tantanganku hari ini, aku tidak punya pilihan tetapi untuk mengatakan semua orang dari kuil Brahma dan kuil yang murni adalah sampah. Sampah. Orang harus mengakui bahwa kata-kata Su Jing memang sangat provokatif. Paling tidak, saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, apakah itu orang-orang dari kuil Brahma atau kuil yang murni, semua ekspresi mereka langsung berubah menjadi kuburan. Sombong, itu terlalu sombong. Kakak bunga senior, karena dia begitu sombong, sebaiknya kamu bergabung dengan kakak senior Jing Su Zi dan bunuh dia. Itu benar, kakak bunga senior. Dia telah menginjak kepala kita, jadi kamu tidak perlu peduli tentang hal lain. Bergabung saja dengan kakak senior Jing Su Zi dan beri dia pelajaran yang tak terlupakan. Biksu bunga, menyetujui permintaannya. Di antara umat kuil Brahma, selain dari kepala biara dan pejabat tinggi yang ekspresinya benar-benar muram, semua murid bergiliran untuk membujuk Biksu bunga. Mereka ingin dia menyetujui tantangan Su Jing dan bergabung dengan Jing Su Zi. Itu sama di sisi Puri yang sering juga. Selain para pejabat tinggi dan guru kuil dari kuil yang murni yang tetap diam, para murid lainnya juga membujuk Jing Su Zi satu demi satu. Kata-kata Su Jing membingungkan banyak orang di tempat kejadian karena kata-katanya telah memprovokasi dua pasukan kelas lima, kuil Brahma dan kuil Puri yang... Tentu, itu bukan masalah besar bagi seseorang dengan latar belakang Su Jing untuk memprovokasi dua kekuatan ini. Karena Su Jing sudah mengatakan kata-kata seperti itu, jika Biksu bunga dan Jing Su Zi masih menolaknya, mereka akan mengakui bahwa orang-orang dari kuil Brahma dan kuil yang murni adalah sampah. Ini tidak diragukan lagi apa yang diinginkan Su Jing. Saya setuju. Aku juga setuju. Dalam keadaan seperti itu, Biksu bunga dan Jing Su Zi tidak punya pilihan selain menerima tantangan. Namun, ekspresi mereka suram ketika mereka menyetujuinya. Kedua mata yang menatap Su Jing berkilau dingin. Keduanya memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya. Mereka masih bisa menanggungnya jika Su Jing hanya memprovokasi mereka. Namun, mereka tidak bisa mengabaikannya begitu mudah ketika dia memprovokasi sekte masing-masing. Sebagai murid sekte, khususnya para murid luar biasa yang mewakili sekte mereka, memprovokasi sekte mereka mirip dengan menggali kuburan leluhur mereka. Kerumunan tidak terkejut dengan keputusan Biksu bunga dan Jing Su Zi. Dalam keadaan seperti itu, meskipun tantangan Su Jing adalah penghinaan, keduanya tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Kalau tidak, itu akan sama dengan mengakui orang-orang di sekte mereka adalah sampah. Su Jing ini benar-benar sudah gila. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan setelah berhasil menembus Mastery Refinite Saint Stage? Menantang dua orang sendirian. Selain itu, kedua orang ini juga ada di Mastery Refinite Saint Stage. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap sombong ini ketika dia dikalahkan oleh Biksu bunga dan Jing Su Zi. Pada waktu itu, kupikir dia akan sangat malu sehingga dia berharap tanah menelannya. Aku benar-benar berharap melihat dia dikalahkan oleh Biksu bunga dan Jing Su Zi. Dengan mereka berdua bergabung, aku tidak berpikir mereka akan membutuhkan lebih dari sepuluh langkah untuk mengalahkannya. Ketika kerumunan mendengar Biksu bunga dan Jing Su Zi telah menerima tantangan Su Jing, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Sangat disayangkan kekuatan di belakang Su Jing adalah Reising Sky Mansion. Jika tidak, Biksu bunga dan Jing Su Zi pasti akan membunuhnya. Itu benar. Dengan kehadiran Reising Sky Mansion, bahkan jika Flowery Mong dan Jing Su Zi mengalahkannya, mereka tidak akan membunuhnya. Hurf. Kurasa dia pasti mempertimbangkan ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengeluarkan tantangan kepada Biksu bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Banyak orang merasa itu tidak adil. Mereka berpikir Su Jing tidak akan berani mengajukan permintaan seperti itu jika dia tidak meminta Reising Sky Mansion mendukungnya. Mungkinkah Su Jing benar-benar yakin dia bisa mengalahkan Biksu bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama? Berbeda dengan yang lain, menilai oleh kepercayaan dan kesombongan di mata Su Jing, Duan Ling Tian bingung. Dia tidak punya jawaban untuk ini. Setelah bereinkarnasi dua kali, penilaiannya cukup akurat. Saat ini, Su Jing memancarkan suasana seorang pemenang. Jika dia benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan Biksu bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama, maka kekuatannya pasti berada di puncak Mastery Refinite Saint Stage. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, skenario kasus terbaik bagi saya adalah datang untuk menggambar bersamanya. Tidak mungkin bagiku untuk membunuhnya sekarang. Hati Duan Ling Tian tenggelam saat dia memikirkan hal ini. Hanya ada satu alasan dia datang ke pertempuran peringkat langit yang meningkat di distrik Reising Sky Mansion. Itu untuk membunuh Su Jing, tuan muda mansion dari Reising Sky Mansion, sehingga dia bisa membantu Han Su Enai membubarkan pernikahannya. Namun, sepertinya membunuh Su Jing tidak akan menjadi tugas yang sederhana. Kuharap dia hanya sombong dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang sudah sampai pada ini, Duan Ling Tian hanya bisa berharap yang terbaik. Namun, dia merasa peluang untuk mendapatkan apa yang dia harapkan cukup tipis. Karena alasan ini, hatinya terselubung awan gelap, menekannya. Suara mendesing. Suara angin bersiul bergema di udara saat Jing Su Zi meninggalkan bidak catur tempat dia berada dan muncul di atas bidak yang berdiri oleh Biksu Bunga. Mereka berdiri berdampingan dengan Su Jing berdiri tepat di hadapan mereka. Su Jing, tuan muda mansion dari Reising Sky Mansion, sebenarnya menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Sebelumnya, salah satu dari keduanya dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, dia gigi menantang mereka berdua pada saat yang sama hari ini. Tidak banyak orang berpikir Su Jing punya peluang dalam pertarungan ini. Sebagian besar dari mereka merasakan kemungkinan Biksu berbunga dan Jing Su Zi lebih tinggi karena kedua kekuatan mereka secara luas diakui oleh semua orang. Bap 1691. Mata Su Jing bersinar terang saat dia menatap Floweri Mong dan Jing Su Zi. Sebelumnya, keduanya memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya dan bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun, hari ini, dia telah mengambil inisiatif untuk menantang mereka berdua pada saat yang sama hanya dengan kekuatannya saja. Tantangannya dibuat bukan tanpa alasan. Bahkan, dia benar-benar percaya diri, dan kepercayaan dirinya datang dari teknik setan gelap devoring. Pada tahun lalu, tidak ada seorang pun selain dia yang tahu tentang kemajuannya sendiri. Karena alasan ini, dia tenang dari awal sampai akhir ketika dia dihadapkan dengan Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan cocok untuknya sama sekali. Mereka hanya dua penguasaan Martial Saint Stage Martial dan Dao Cultivators. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat Su Jing berdiri tepat di seberang Floweri Mong dan Jing Su Zi. Bahkan Ren Zong dan Liu Hongguang, dua moderator dari pertempuran peringkat langit yang meningkat, menatap Su Jing dan dua lainnya dengan konsentrasi penuh. Untuk lebih tepatnya, perhatian mereka sebagian besar terfokus pada Su Jing. Secara alami, mereka bukan orang asing bagi Su Jing. Dia adalah tuan muda istana dari Rishing Sky Mansion, dan mereka telah melihatnya lebih dari sekali. Karena alasan ini, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang bakat dan kekuatan bawaan Su Jing. Sudah mengejutkan bahwa basis budidaya Su Jing ada di Mastery Refined Saint Stage. Namun, bahkan lebih mengejutkan bahwa dia ingin menantang Bixu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Wakil Mansion Master Ren, tidakkah kau berpikir dia agak terlalu sombong? Liu Hongguang bertanya melalui transmisi suara saat dia menatap Ren Zong. Setahun yang lalu, dia hanya seorang penanam bela diri Sein tahap awal halus. Namun, sekarang dia telah menembus ke tahap Sein penguasaan halus. Ini bukan sesuatu yang bisa dibantu oleh sumber daya budidaya Rishing Sky Mansion yang hebat. Karena alasan ini, aku yakin dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama setahun terakhir ini. Dengan pertemuan ini, kekuatannya pasti telah tumbuh banyak. Wajar jika dia merasa percaya diri, kata Ren Zong melalui transmisi suara, Floweri Mong dan Jing Su Zi secara individual, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, dia menantang mereka berdua pada saat yang sama. Ini benar-benar tanda dia terlalu percaya diri dan sombong. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia miliki yang membuatnya begitu percaya diri. Lihatlah betapa yakinnya dia. Seolah-olah dia yakin dia akan mampu mengalahkan Bixu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama, Liu Hongguang menambahkan lagi. Sebelumnya, dia jauh dari sebanding dengan Bixu Bunga atau Jing Su Zi. Itu normal baginya untuk menjadi sombong dan ceroboh sekarang. Itu tidak selalu hal buruk baginya untuk kalah dalam pertarungan ini. Ini pelajaran yang bagus baginya jadi dia tidak akan hanya memandang rendah orang di masa depan, kata Ren Zong dengan sungguh-sungguh. Liu Hongguang mengangguk tanda persetujuan. Sial, meskipun Su Chen tidak akan keberatan jika Su Jing dikalahkan, ekspresinya masih berubah serius ketika dia melihat adegan ini. Tidak peduli apa, Su Jing masih mewakili Rishing Sky Mansion. Dengan betapa sombongnya dia bertindak, tidak apa-apa jika dia menang, tetapi jika dia kalah, itu akan mempengaruhi dirinya dan Rishing Sky Mansion. Itu akan menyebabkan mereka menjadi sasaran lelucon di distrik Rishing Sky Mansion. Sebagai Grand Elder dari Rishing Sky Mansion, itu wajar saja dia tidak ingin Sekte menjadi bahan tertawaan karena Su Jing. Sangat disayangkan situasi di luar kendalinya. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun Su Jing tampak percaya diri, tidak ada yang benar-benar memikirkannya. Di antara Master Cincin, hanya Duan Lingtian yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Apakah itu Biksu Daging Anggur, Yu Su Zi, Yin Su Zi atau yang lainnya, ada sedikit cemohan di mata mereka ketika mereka melihat Su Jing. Jelas mereka tidak berpikir Su Jing mampu atau cukup kuat untuk mengalahkan Biksu Bunga dan Jing Su Zi sekarang karena mereka telah sepakat untuk bergabung. Su Jing, karena kamu melawan kami berdua pada saat yang sama, kami tidak akan mengambil keuntungan dari kamu. Kamu dapat melakukan langkah pertama, kata Biksu kembang saat matanya berkilauan menakutkan. Ketika dia berbicara, kasaya di tubuhnya berkibar meskipun tidak ada angin, memancarkan aura mengerikan. Jelas dia mulai serius dengan pertarungan itu. Biksu Bunga itu bukan satu-satunya yang marah, Jing Su Zi juga marah. Meskipun Jing Su Zi adalah seorang pendeta Tao dan biasanya sangat tenang, pada saat ini, ia tidak bisa lagi menahan kemarahan di hatinya lagi karena provokasi dan penghinaan yang berulang dari Su Jing. Biksu berbunga, Jing Su Zi, aku tahu kalian berdua merasa seperti mempermalukanmu. Namun, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku yang sekarang berbeda dari sebelumnya. Karena alasan ini, lebih baik jika kamu pergi semua keluar saat kamu bertarung denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian berdua ketika kamu mati. Su Jing tersenyum sinis saat dia melihat Flowery Mong dan Jing Su Zi. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia berencana untuk membunuh Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Karena Biksu Bunga dan Jing Su Zi harus mempertimbangkan Rishing Sky Mansion, mereka tidak berani membunuh Su Jing karena takut akan pembalasan dari Rishing Sky Mansion. Namun, itu berbeda untuk Su Jing. Su Jing memiliki Rishing Sky Mansion, kekuatan kelas 4, mendukungnya. Secara alami, dia tidak perlu takut dengan pasukan kelas 5 di belakang Flowery Mong dan Jing Su Zi. Bahkan jika Kuil Brahma dan Kuil Pure yang bergabung, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rishing Sky Mansion. Ini adalah perbedaan antara kekuatan kelas 4 dan 5. Kamu ingin kami keluar semua. Kita akan lihat apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Jing Su Zi yang biasanya tenang sekarang sangat marah. Kalian berdua akan mengetahuinya dengan sangat cepat apakah aku memiliki kemampuan atau tidak. Su Jing tersenyum sinis lagi. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, udara dalam radius 100 meter dari dirinya mulai bergetar sejenak ketika True Origin melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tornado lagi. Ini adalah teknik yang sama yang dia gunakan sebelumnya untuk membunuh Zhonggu. Itu adalah teknik wilayahnya. Wilayahnya disebut wilayah Topan. Siapapun yang memasuki wilayahnya akan diselimuti Topan. Semakin kuat asalnya yang sejati, semakin kuat kekuatan wilayahnya. Tornado ini dibentuk olehnya dengan menggabungkan semua tornado di dalam wilayah Topan. Itu adalah teknik wilayahnya. Konsepnya mirip dengan bagaimana Duan Lingtian mengkonsolidasikan 10 ribu pedang ke 10 ribu pedang teritori menjadi pedang. Tidak seperti ketika dia bertarung dengan Zhonggu, kali ini, Su Jing sepenuhnya menggunakan kekuatannya di Mastery Refined Sein Stage ketika dia menyerang. Saat ini, kekuatan tornado lebih kuat dari tornado yang ia gunakan untuk membunuh Zhonggu dalam pukulan. Dihadapkan dengan tornado, bahkan ekspresi Floweri Mong dan Jing Su Zi menjadi suram. Kedua tubuh mereka bergetar bersamaan. Pada saat ini, Kasaya pada Biksu Bunga dan Dopo di Jing Su Zi berkibar bersama-sama keras di angin bersama dengan Origins sejati mereka. Pada saat yang sama, suatu wilayah terbentuk di dalam radius 100 meter di sekitar Floweri Mong. Di sebelahnya, wilayah lain terbentuk di dalam radius 100 meter dari Jing Su Zi juga. Bab 1692 banding 1692. Ketika Biksu Bunga dan Jing Su Zi dihadapkan dengan teknik wilayah Su Jing, mereka mengkonsolidasikan masing-masing wilayah mereka sendiri dari Origins sejati mereka. Wilayah Bunga Kekaisaran memancarkan cahaya kemasan terang. Secara alami, dibandingkan dengan 10 ribu pedang wilayah yang dikonsolidasikan Duan Lingtian menggunakan suntru Originsnya, cahaya kemasan yang menyelimuti wilayah Floweri Mong tidak begitu menyelaukan. Cahaya kemasan dari 10 ribu daerah pedang Duan Lingtian seterang matahari, sangat menyelaukan dan indah. Sebagai perbandingan, wilayah Biksu Bunga tidak begitu menyelaukan. Namun, ini tidak berarti wilayahnya lemah. Seseorang bisa dengan samar-samar melihat gambar samar Buddha di dalam wilayah Mong Floweri. Para Buddha ini muncul seperti patung. Beberapa dari mereka berdiri, dan beberapa dari mereka duduk bersilah. Beberapa anggun dan anggun dengan telapak tangan mereka ditempatkan bersama dengan taat sementara beberapa membuat tanda tangan Buddha. Itu sangat seperti kehidupan. Dengan hanya pandangan sekilas, tampaknya ada setidaknya seribu Buddha di teritori. Seribu wilayah Buddha, Duan Lingtian mengangkat alis. Meskipun dia berdiri di kejauhan, dia masih bisa melihat betapa luar biasa wilayah seribu Buddha-Buddha bunga itu. Itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan 10 ribu pedang wilayahnya, tapi itu masih kelas di atas wilayah lain. Patung-patung para Buddha memancarkan rasa tekanan. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi baik, beberapa tampak kejam, beberapa tersenyum, dan beberapa memiliki ekspresi gelap seolah-olah seseorang berhutang uang kepada mereka. Sementara itu, wilayah Jing Suzi juga telah dikonsolidasikan. Warna biru muncul di wilayah Jing Suzi. Warna di wilayahnya mirip dengan biru doponya. Di teritori biru ini, samar-samar orang bisa melihat dua pedang raksasa yang bergerak terus-menerus. Kedua pedang itu memiliki panjang lebih dari 30 meter dan lebar 2 meter. Mereka berputar di sekitar Jing Suzi dalam kecepatan yang tidak cepat atau lambat seolah-olah mereka menjaganya. Wilayah Dua Kis Pada saat yang sama, Duan Lingtian mendengar seseorang berseru dengan suara yang dalam. Dua Kis Hati Duan Lingtian tersentak. Kata-kata, Tukis tidak asing baginya. Di kota asalnya di bumi, dalam kehidupan masa lalunya, ada banyak catatan Taoisme yang menyebutkan kata-kata Dua Kis di negara timur kuno dan misterius itu. Satu prinsip, Dua Kis, Tiga kekuatan, Empat bentuk, Lima elemen, Enam harmoni, Tujuh bintang, Delapan trigram, dan Sembilan istana. Semua ini dicatat dalam buku-buku Taoisme. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu apa artinya, dia mengingat mereka dengan baik. Meskipun wilayah Jing Suzi tidak konyol seperti wilayah Biksu Bunga, sepasang pedang yin yang tukis di dalam wilayah Dua Kisnya memiliki kekuatan yang sama sekali tidak lemah. Sebelumnya, ia telah menggunakan sepasang yin yang dua Kis ini, pedang untuk mengalahkan wilayah Seribu Buda Biksu Bunga dan memenangkan Biksu Bunga dengan jarak yang sempit. Sebuah suara memasuki telinga Duan Lingtian segera setelah itu. Aku sudah mendengar tentang pertandingan itu juga. Namun, aku juga mendengar Biksu Bunga telah menggunakan wilayah Seribu Budanya untuk mengendalikan dua wilayah Kis Jing Suzi dan menggunakan True Origin-nya yang kaya yang sedikit lebih kuat dari Jing Suzi untuk mengalahkannya juga, seseorang menimpali. Kekuatan Biksu Bunga dan Jing Suzi setara satu sama lain. Biasanya, pertempuran mereka akan berakhir imbang atau salah satu dari mereka menang dengan selisih yang sempit. Ini bukan rahasia di distrik Rishing Sky Mansion. Bahkan jika itu masalahnya, jika itu didasarkan pada kekuatan saja, wilayah dua Kis Jing Suzi sebenarnya jauh lebih kuat. Aku juga berpikir begitu. Pasangan pedang Yin yang tukis di wilayah dua Kis milik Jing Suzi sama sekali tidak kalah dengan Shane Weapon miliknya sendiri. Itu benar. Untuk acara seperti Rishing Sky Ranking Battle yang tidak memungkinkan penggunaan Shane Weapon, dia memiliki keuntungan dengan menggunakan pedang Yin yang dua Kis di wilayahnya sendiri. Duan Lingtian mendengar diskusi di sekitarnya, yang memungkinkannya untuk belajar lebih banyak tentang dua pedang raksasa di wilayah Jing Suzi. Pedang Yin yang dua Kis. Menarik. Mata Duan Lingtian dilatih pada pedang Yin yang dua Kis milik Jing Suzi. Pada saat ini, apakah itu ribuan Buddha seperti patung di seribu wilayah Biksu Buddha berbunga atau sepasang pedang Yin yang dua Kis yang dengan cepat berputar di sekitar Jing Suzi, keduanya mulai bergerak. Dihadapkan dengan tornado mengerikan yang dilemparkan Su Jing di wilayahnya, mata ribuan Buddha di wilayah Biksu bunga berkilau dengan cemerlang. Untuk sesaat, dua ribu lampu yang berkedip tampak seperti miniatur matahari. Detik berikutnya, para Buddha ini menyerbu seperti segerombolan lebah. Bersamaan dengan pancaran sinar matahari yang menerangi tempat itu, kerumunan melihat seorang Buddha emas tiba-tiba muncul di hadapan mereka ketika mereka kembali sadar. Buddha besar emas yang besar ini seperti gunung yang mengjulang tinggi. Bahkan tornado besar yang dilemparkan Su Jing di wilayahnya tampak kecil jika dibandingkan. Itu bahkan tidak mencapai pinggang Buddha agung emas. Ini, setelah melihat ini, Duan Ling Tian bingung. Meskipun dia tahu ini adalah fenomena yang dilemparkan oleh Floweri Mong, dia masih kaget. Ini karena itu terlalu besar, mengeluarkan rasa tekanan. Tekanan tidak hanya datang dari kekuatan yang terkandung di dalam fenomena, itu juga datang dari ukurannya. Bayangkan memiliki gunung yang mengjulang muncul di hadapan diri sendiri tanpa peringatan. Ketika seribu wilayah Biksu Buddha Bunga mengkonsolidasikan fenomena Buddha agung emas ini, pasangan Jing Yang Yin dari pedang Yin yang dua kis juga telah bergerak. Ketika sudah dekat dengan tepi wilayah, mereka mulai melahap energi wilayah dalam kegilaan, menyebabkan biru di wilayah Jing Suzi memudar dengan cepat. Di bawah pengawasan yang lain, sepasang pedang Yin yang tukis itu juga telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Pertama, ukurannya membesar. Meskipun itu sama sekali tidak sebesar fenomena besar Buddha Great Mong Floweri, itu masih lebih besar dari tornado. Ini hanya seukuran pedang. Terlepas dari ini, Duan Lingtian juga memperhatikan dua pedang ini tiba-tiba mengalami transformasi besar. Salah satu pedang berubah menjadi hitam ketika kabut hitam menyebar di sekitarnya, muncul iblis. Namun, auranya adalah kemuliaan dan kebenaran. Jelas itu bukan aura iblis. Di sisi lain, pedang yang lain berubah menjadi putih menyelaukan. Sekelilingnya berkilau dengan kemegahan putih. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah tidak memiliki keberanian untuk menatapnya secara langsung. Tidak heran, aku bertanya-tanya mengapa sepasang pedang identik ini disebut pedang yin yang dua kis. Ternyata, ini adalah bentuk sejati mereka. Pedang yin yang dua kis memang sesuai dengan nama mereka. Setelah melihat ini, Duan Lingtian akhirnya mengerti. Matanya tiba-tiba berkilau. Ternyata, fenomena grit Buddha yang dibentuk oleh Tau San Buddha Teritori Flower Mong tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Tamparan dahsyat yang seperti gunung yang tinggi membawa angin dan guntur saat terbentur ke arah tornado besar. Pada saat ini, ketika suara memekatkan telinga surga bergema di udara, tamparan fenomena besar Buddha mendarat di tornado. Dua gelombang energi kuat bertabrakan, menyebabkan udara bergetar dan gelombang udara keluar. Sebuah badai topan menerjang ke segala arah, membuat suara yang terdengar seperti ratapan putus asa. Pada saat berikutnya, di bawah pengawasan orang lain, fenomena Buddha besar yang seperti gunung yang tinggi tiba-tiba berguncang sebelum pecah. Barf. Pada saat yang sama, warna segera keluar dari wajah Flowery Mong. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan darah gelap. Jelas bahwa dia terluka parah. Adapun tornado, itu hampir pudar setelah ditampar oleh fenomena besar Buddha. Namun, aneh bahwa Su Jing yang juga dimasteri Refined Saint Stage tidak mengalami cedera, tidak seperti Biksu Bunga. Sebaliknya, tornado yang seolah-olah akan memudar sekali lagi mendapatkan kekuatannya kembali. I ini, setelah melihat ini, mata Flowery Mong berubah selebar piring. Ketidakpercayaan ditulis di seluruh wajahnya. Dia bukan satu-satunya, bahkan para penonton tercengang. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa meskipun mereka berdua penguasaan bela diri Martial Saint Stage halus, kekuatan Flowery Mong sebenarnya lebih rendah daripada Su Jing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, kerumunan yang kebingungan segera terganggu oleh suara dua pedang yang bersiul di udara saat menebas langit. Ternyata, Jing Su Zi telah bergerak dengan pedang Yin yang tukisnya. Kedua pedang yang hitam dan putih masing-masing menebas langit, membawa angin dan guntur di belakangnya. Aliran udara juga tampaknya telah berhenti setelahnya. Secara alami, itu tidak benar-benar berhenti, hanya saja kecepatan pedang raksasa begitu cepat sehingga membuatnya seolah-olah aliran udara telah berhenti. Detik berikutnya, Yin Yang Dua Kiss Sword Jing Su Zi bentrok dengan tornado Su Jing yang sudah mulai menyapu lagi. Harus dikatakan bahwa dalam hal kemampuan ofensif, pedang Yin Yang Dua Kiss milik Jing Su Zi jauh lebih besar daripada fenomena besar Buddha Biksu Bunga. Kedua pedang tersapu serempak, dan tornado hancur hanya dalam sepersekian detik. Pedang Yin Yang Dua Kiss, di sisi lain, masih memiliki kekuatan yang bertahan lama. Serangan yang sangat kuat, hati banyak orang tersentak ketika mereka melihat ini. Pedang Yin Yang Dua Kiss milik Jing Su Zi cukup membuka mata orang banyak. Orang-orang dari kuil pura yang langsung tersenyum. Mereka tidak membutuhkan Biksu Bunga. Hanya Jing Su Zi kuil murni yang sudah cukup untuk mengalahkan Su Jing, tuan muda dari Rizing Sky Mansion. Ketika semua orang berpikir Jing Su Zi telah mengalahkan Su Jing, suara Su Jing terdengar tepat waktu. Jing Su Zi, Pedang Yin Yang Dua Kiss mu memang kuat. Namun, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suara Su Jing sekarang berisi isyarat kejahatan dan kedinginan, menyebabkan orang-orang yang mendengarnya gemetar tanpa alasan. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka merasakan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya keluar dari tubuh Su Jing. Untuk sesaat, tornado yang lebih kuat dan luas yang dibubuhi iblis Ki yang keji tersapu dalam kecepatan yang menakutkan. Itu sangat cepat sehingga bahkan Biksu Bunga dan Jing Su Zi tidak bisa bereaksi pada waktunya. Bab 1693. Bahkan Duan Ling Tian tidak menyadari perubahan mendadak dalam situasi ini. Ini karena pikirannya sedang memikirkan sesuatu yang lain. Jauh sebelum pedang yin yang dua kis milik Jing Su Zi telah tersapu ke tornado yang dilemparkan Su Jing, perhatian Duan Ling Tian semata-mata terfokus pada pedang yin yang dua kis. Dia telah memperhatikan sesuatu pada pedang yin yang dua kis. Sesuatu, yang dia perhatikan berbeda dari pemahamannya tentang pedang dao sejauh ini. Ketika dia melihat pedang yin yang dua kis, dia sepertinya telah memahami sesuatu darinya. Ada beberapa pasang yin yang dua kis suwar melintasi jalan di benaknya. Setiap pasangan yin yang tukis suwar memiliki serangkaian aksi yang berbeda. Meskipun mereka berbeda, pedang dao tampaknya sama. Pada saat ini, beberapa kendala yang diatemui dengan metode budidaya mental supreme pedang dao, Sovereign Heart Swat, segera diselesaikan. Lapisan terakhir dari rintangan itu ditembus begitu saja. Tahap kedua dari Sovereign Heart Swat, The Swat Sadowet Heart. Pada saat ini, Duan Ling Tian telah secara resmi memahami tahap pedang jantung berdaulat ini. Itu adalah tahap yang sama sekali baru. Itu adalah panggung yang lebih kuat. Setelah Duan Ling Tian melemparkan teknik ini, itu akan sangat kuat bahwa itu sebanding dengan teknik ofensif biasa taktik marsial peringkat Sein peringkat surga. Itu benar-benar berbeda dari teknik ofensif taktik bela diri tingkat bumi Sein Reng. Jadi sebenarnya seperti ini. Pedang bayangan hati. Ketika Duan Ling Tian sadar kembali, kesadaran muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, pedang ki yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya secara tirani. Ketika dia berdiri di sana, sepertinya seluruh orangnya telah berubah menjadi pedang yang tajam dan tiada banding. Namun, dia terkejut ketika dia tersadar dari Ling Lung. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut? Ini karena dia memperhatikan bahwa setelah pedang yin yang dua kiss milik Jing Suzi telah mengalahkan tornado besar yang telah dilemparkan Su Jing lagi. Bukan saja Su Jing tidak dikalahkan, tetapi dia telah melepaskan aura yang bahkan lebih kuat dari tubuhnya. Selain itu, aura itu adalah sesuatu yang Duan Ling Tian kenal. Ketika tablet devil cell di cincin tata ruangnya mulai gelisah, dia dipukul dengan kesadaran. Penggarap iblis. Su Jing ini sebenarnya adalah penggarap setan. Tunggu sebentar. Dia, dia menyembunyikan kekuatannya. Horor muncul di wajahnya ketika dia memikirkan hal ini. Ketika Su Jing telah menyembunyikan kekuatannya, dia berada di Mastery Refined Saint Stage. Seberapa kuatkah dia jika dia tidak menyembunyikan kekuatannya? Bahkan setelah Duan Ling Tian memahami tahap kedua dari metode budidaya mental agung pedang dao, Sovereign Heart Sword, dan kekuatannya telah sangat meningkat, dia masih ngeri dengan ini. Sama seperti horror muncul di wajah Duan Ling Tian, Ren Zhong, Liu Hongguang, dan Su Chen yang menjadi yang pertama menyadari apa yang sedang terjadi juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka bingung ketika mereka melihat Su Jing tidak hanya memancarkan asal benar yang lebih kuat, tetapi asal aslinya juga dipenuhi dengan Iblis Ki. Saat ini, Su Jing seperti orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, tornado besar yang muncul tiba-tiba berubah menjadi lebih kuat. Selain itu, itu memancarkan Iblis Ki juga. Tornado itu sekarang setinggi fenomena Buddha besar yang dibentuk oleh wilayah seribu Buddha-Buddha Biksu. Itu menyapu ke arah Biksu Bunga dan Jing Suji dengan kecepatan yang sangat cepat. Dihadapkan dengan kecepatan tornado, Biksu Bunga dan Jing Suji ditekan sampai mati lemas. Suara mendesing. Suara mendesing. Horror langsung menyergap mereka berdua saat pikiran menakutkan muncul di benak mereka. T puncak panggung orang suci yang dimurnikan. I ini Su Jing telah benar-benar menembus ke puncak tahap Saint Refinite. Mereka hanya punya waktu untuk memikirkan hal ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan kapan Su Jing berubah menjadi seorang penggarap Iblis. Ketika mereka menemukan kekuatan Su Jing saat ini dan teknik mengerikan yang dia berikan, hanya ada satu pikiran yang tersisa di pikiran mereka. Mundur. Pada saat ini, keduanya mulai melarikan diri ke arah yang berbeda. Ketika mereka akan melarikan diri, pedang yin yang dua kis milik Jing Suji juga telah dihancurkan oleh tornado yang kuat itu. Tornado tidak berkurang kekuatannya karena terus menyapu dengan kecepatan kilat di Flowery Mong dan Jing Suji yang melarikan diri untuk hidup mereka. Kakak senior Flowery Mong, sekelompok orang dari Kuil Brahma telah kembali sadar, dan kengerian muncul di wajah mereka satu demi satu. Kepala biara Brahma juga telah menemukan basis kultivasi sejati Su Jing. Ekspresinya sangat serius ketika dia khawatir tentang Biksu Bunga yang berlari untuk hidupnya. Itu kurang lebih sama dengan Kuil Pureyang. Namun, kepala biara dan orang-orang dari orang-orang Kuil Brahma berubah menjadi lebih ketakutan segera setelah itu. Ini karena mereka melihat tornado yang mengeluarkan Iblis Ki yang kejam telah mengejar Biksu Bunga. Terlebih lagi, seluruh orangnya telah tertelan tornado. Begitu dia menghilang, kabut darah muncul di langit. Biksu Bunga telah meninggal. Tidak, kepala biara Brahma membeku, wajahnya menjadi sangat pucat. Murid langsungnya yang paling dia pikir dan yang dianggap sebagai harapan Kuil Brahma di masa depan, telah meninggal. Dia tidak bisa menerima ini, tetapi adegan berdarah di depannya memaksanya untuk menerima fakta ini. Banyak orang tersentak ketika melihat Biksu Bunga itu berubah menjadi kabut darah hanya dalam sekejap mata. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun karena semua perhatian mereka sekarang terfokus pada Jing Su Zi. Orang harus mengakui bahwa Jing Su Zi lebih beruntung daripada Biksu Bunga. Karena fakta bahwa Biksu Bunga terluka, kecepatannya ketika melarikan diri menurun. Jing Su Zi, di sisi lain, tidak terluka sejak awal. Meskipun pedang Yin yang dua kis miliknya dihancurkan, dia hanya terluka setelah dia berhasil melarikan diri di kejauhan. Karena alasan ini, ia berhasil lolos dari tornado. Namun, ia masih dikirim terbang oleh energi mengerikan di tepi tornado. Barf. Saat Jing Su Zi membuka mulutnya, dia segera memuntahkan darah. Dia lebih lanjut terluka, dan wajahnya menjadi pucat sepenuhnya. Dia melayang di udara dengan susah payah. Tubuhnya berayun seolah-olah dia akan jatuh. Jing Su Zi, akui kekalahan sekarang. Pada saat ini, Master Kuilpure yang sering memperhatikan niat membunuh berkedip di mata Su Jing. Hatinya segera menjadi dingin. Dia berteriak keras untuk mengingatkan Jing Su Zi, takut dia akan dibunuh jika dia terlambat mengakui kekalahan dan mengikuti jejak flowery mong. Pentingnya Jing Su Zi untuk kuil yang murni hampir mirip dengan betapa pentingnya biksu bunga itu dengan kuil brahma. Bagi guru kuil dari kuil purayang, semua orang yang mengikutinya di sini bisa mati tetapi bukan Jing Su Zi, harapan kuil murni yang. Jika Jing Su Zi berhasil tumbuh lebih kuat di masa depan, dia pasti akan dapat memimpin kuil purayang untuk kemuliaan. Dia bahkan mungkin bisa memimpin kuil purayang untuk menggantikan Rising Sky Mansion dan menjadi kekuatan kelas 4. Justru karena ini, Master Kuil Purayang sering tidak ingin Jing Su Zi mati bahkan jika ada harapan sedikitpun. Sementara itu, setelah Jing Su Zi yang terluka lebih lanjut dan bingung tentang basis kultifasi Su Jing di puncak Refined Sane Stage mendengar pengingat tuannya, dia tiba-tiba tersadar. Dengan susah payah, dia membuka mulut untuk berkata, saya akui. Sayangnya, sebelum kata, kekalahan, keluar dari mulutnya, seberkas cahaya hitam melintas di langit. Kecepatan rentetan cahaya hitam ini tidak lebih lambat dari kecepatan tornado. Garis cahaya hitam melintas dan meninggalkan lubang berdarah di antara alis Jing Su Zi. Mata Jing Su Zi yang awalnya penuh vitalitas tiba-tiba kehilangan cahayanya, dan tubuhnya tersentak sebelum langsung jatuh dari langit. Bahkan dengan pengingat dari guru kuil dari kuil yang murni, Jing Su Zi masih terlambat mengakui kekalahan. Kurangnya satu kata menyebabkan dia dikirim ke dunia lain, mengikuti jejak biksu bunga. Dua orang yang paling menonjol di antara generasi setengah bayah di distrik Rishing Sky Mansion telah meninggal di tangan satu orang. Selain itu, orang ini dulunya adalah seseorang yang telah mereka kalahkan di masa lalu. Jing Su Zi. Kaka senior Jing Su Zi. Ketika Jing Su Zi meninggal, horror menyadarkan orang-orang dari kuil puri yang guru kuil khususnya. Dia sudah cemas sebelum ini ketika dia melihat Jing Su Zi mati, visinya menjadi hitam segera. Energi vital dan darahnya mengalir deras ke jantungnya dan membuatnya muntah darah. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dia mungkin sudah pingsan. Sementara itu, keheningan turun di tempat kejadian. Perhatian semua orang tertuju pada Su Jing. Meskipun Su Jing adalah tuan muda istana dari Rishing Sky Mansion, dan barang-barang di tangannya mungkin tidak kalah dengan Biksu Bunga atau Jing Su Zi. Ia masih menyimpan cincin tata ruang Biksu Bunga dan Jing Su Zi sebagai piala perang. Bagaimana ini mungkin? Su Jing, tuan muda istana dari Rishing Sky Mansion, dikalahkan oleh Biksu Bunga dan Jing Su Zi sebelumnya. Siapapun dari mereka bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, kali ini, mereka berdua dibunuh olehnya meskipun mereka telah bergabung pasukan. Jika aku tidak menyaksikan ini dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya hal konyol seperti itu juga. Bisakah seseorang memberitahuku apakah aku sedang bermimpi atau tidak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Banyak orang mulai berseru keras ketika mereka kembali sadar. Mereka semua bingung oleh kekuatan Su Jing. Setahun yang lalu, Su Jing hanya seorang penggila bela diri tahap Sein awal halus. Sebelumnya, basis budidayanya di Mastery Refinite Sein Stage sudah membingungkan banyak orang. Mereka semua mengira dia pasti mengalami pertemuan yang kebetulan. Menurut pendapat orang banyak, pergi dari tahap Sein Refinite awal ke puncak tahap Sein Refinite dalam satu tahun adalah luar biasa. Namun, fakta tetap didasarkan pada kekuatan Su Jing telah ditampilkan sebelumnya. Aku tidak tahu Su Jing seorang iblis penggarap. Setelah satu tahun, dia benar-benar jatuh ke iblis Dao dan menjadi iblis penggarap. Ekspresi banyak orang menjadi muram ketika mereka menyadari Su Jing adalah seorang penggarap iblis. Bahkan jika dia menjadi pembudidaya iblis, sepertinya masih terlalu jauh baginya untuk naik ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein halus awal hanya dalam satu tahun. Kan. Banyak orang yang ikut. Itu memang dibuat-buat. Namun, ini adalah kebenaran yang sulit. Jika dia tidak menerobos ke puncak tahap Sein halus, itu tidak akan mungkin baginya untuk membunuh Biksu Bunga dan Jing Su Zi ini dengan mudah. Aku tidak percaya Su Jing telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Dalam hal ini, dia pasti telah menahan beberapa kekuatannya sebelumnya ketika dia membunuh Zhong Gu dan ketika dia pertama kali bertarung dengan Floweri Mong dan Jing Su Zi. Bab 1694 banding 1694. Bukankah itu jelas? Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan pada saat dia bergerak, Biksu Bunga dan Jing Su Zi kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Mungkin, alasan dia membiarkan Biksu Bunga dan Jing Su Zi yang melakukan gerakan pertama adalah menipu mereka. Sepertinya aku pikir Su Jing telah melebih-lebihkan dirinya sendiri pada awalnya. Aku tidak percaya dia sebenarnya adalah penggarap iblis yang telah mencapai puncak tahap Sein halus. Itu benar. Jika dia menunjukkan kekuatannya di puncak Refined Sein stage pada awalnya, kita tidak akan mengira dia sedang sombong karena menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Saya pikir dia telah melakukan ini dengan sengaja. Jika dia menunjukkan kekuatannya di puncak Refined Sein stage ketika dia bertarung dengan Zong Gu, Biksu Bunga dan Jing Su Zi mungkin tidak menerima tantangannya bahkan jika mereka diizinkan untuk bergabung kekuatan. Kamu ada benarnya. Dalam hal ini, sepertinya Su Jing memiliki pikiran yang menakutkan dan licik. Di Nestle Chess Set, kerumunan berbisik tentang basis budidaya Su Jing. Saat ini, Ren Zong, Wakil Master Mansion Sky Hurdle Mansion, Liu Hongguang, penatua kedua dari Raging Wave Mansion, dan Su Chen, Grand Elder dari Rishing Sky Mansion sedang memandang Su Jing dengan skeptis juga. Mereka tidak terbiasa dengan penggarap iblis. Selain itu, mereka juga tahu banyak penggarap iblis dan bahwa kecepatan kultivasi dari penggarap iblis jauh lebih cepat daripada penggarap bela diri atau dao biasa. Namun, bahkan jika Su Jing adalah seorang iblis penggarap sekarang, hanya butuh satu tahun baginya untuk naik ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein halus awal. Kemajuannya membuat mereka sangat khawatir. Kemajuan mengerikan macam apa ini? Bahkan jika dia adalah seorang penggarap iblis, mereka belum pernah mendengar satupun yang bisa menembus ke puncak tahap Sein halus dari tahap Sein Refinite awal hanya dalam rentang satu tahun. Bahkan dalam kekuatan yang kuat di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Marsial, aku tidak berpikir ada banyak orang yang bisa maju begitu cepat hanya dalam setahun, kan? Bagaimana kemajuan Su Jing begitu cepat? Itu benar. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia miliki. Sayangnya, dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Karena dia adalah tuan muda istana dari Rishing Sky Mansion, tidak seperti kita bisa memaksanya untuk memberi tahu kita. Ren Zong dan Liu Hongguang saling bertukar pandang saat berkomunikasi menggunakan transmisi suara. Mereka benar-benar bingung tentang kemajuan Su Jing dalam satu tahun ini. Mereka ingin tahu tentang pertemuan kebetulan apa yang dia alami tahun ini, tetapi mereka tahu Su Jing tidak akan memberi tahu mereka bahkan mereka bertanya. Semua orang egois, apalagi fakta bahwa mereka bahkan bukan dari Rishing Sky Mansion. Puncak tahap Sein halus, di kejauhan, ekspresi Duan Lingtian menjadi lebih suram saat dia menatap Su Jing. Awalnya, pada saat itu ketika dia memahami tahap kedua dari metode budidaya mental Agung Pedang Dao, Sovereign Heart Sword, dia yakin dia bisa membunuh Su Jing. Tentu, saat itulah dia berpikir Su Jing berada di Mastery Refined Saint Stage. Meskipun dia telah memahami tahap kedua dari Sovereign Heart Sword, dia tidak berani mengatakan dia 100% yakin dia bisa mengalahkan Su Jing yang berada di puncak Refined Saint Stage. Itu hal yang baik aku berhasil memahami tahap kedua dari Sovereign Heart Sword tepat waktu. Kalau tidak, aku akan dianggap beruntung jika dia tidak berhasil membunuhku. Sangat mustahil bagi saya untuk membunuhnya. Duan Lingtian menganggap dirinya beruntung ketika memikirkan hal ini. Namun, Duan Lingtian tidak lupa bagaimana ia berhasil menembus ke tahap kedua Sovereign Heart Sword. Dia melihat ke tempat di mana Jing Su Zi terbunuh, dan dia berpikir dalam hati, Jing Su Zi, itu pedangyin yang dua kismu yang memungkinkan aku untuk memahami tahap kedua dari Sovereign Heart Sword. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya untuk membalasmu. Duan Lingtian memandang Su Jing saat matanya bersinar terang. Setelah memahami tahap kedua dari Sovereign Heart Sword, dia tidak takut melawan Su Jing yang telah menembus ke puncak tahap Sein Refinit. Namun, dia tidak yakin bisa membunuhnya. Berdasarkan penilaiannya, kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Su Jing seharusnya tidak terlalu lebar jika mereka tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak akan jauh lebih kuat. Duan Lingtian bertekad untuk melawan Su Jing kali ini karena itu adalah waktu terbaik untuk membunuhnya dan menyelesaikan krisis Han Suenai. Jika Su Jing meninggal di luar pertempuran peringkat langit yang meningkat, itu pasti akan melibatkan Green Wave Han Mansion, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini sendirian untuk bergabung dengan pertempuran peringkat langit yang meningkat. Alasan Duan Lingtian awalnya ingin membunuh Su Jing adalah karena Han Suenai. Namun, sebagian alasannya sekarang adalah karena Jing Su Zi juga. Meskipun dia dan Jing Su Zi adalah orang asing, Jing Su Zi secara tidak langsung membantunya. Ini adalah bantuan yang harus dia bayar. Selama ini, Duan Lingtian adalah seseorang yang tidak suka berhutang budi kepada orang, apalagi bantuan dari orang yang sudah mati. Karena alasan ini, ia bahkan lebih bertekad untuk membunuh Su Jing untuk membalas budi ini. Tatapannya berubah bahkan lebih bertekad juga. Tuan Muda Mansion benar-benar telah menembus hingga ke puncak Saint Refined Saint. Orang-orang dari Rizing Sky Mansion juga dalam keributan. Karena mereka dari Rizing Sky Mansion, mereka tahu lebih banyak dari orang lain tentang Su Jing. Karena ini, mereka bahkan lebih bingung dibandingkan dengan orang lain. Baru sekarang mereka sadar kembali. Tentu, ini juga karena basis kultivasi mereka tidak cukup tinggi. Su Chen, Grand Elder dari Rizing Sky Mansion, telah tersentak dari Linglung sejak lama. Kak dia telah menembus ke puncak tahap Saint Halus. Otot-otot di wajah tua Su Chen berkedut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Su Jing yang hanya di tahap Saint Refined awal tahun lalu telah naik ke puncak tahap Saint Refined setelah setahun. Ini berada di luar jangkauan pemahamannya. Meskipun dia tidak memahaminya, itu tidak menghentikannya untuk tidak tertarik pada pertemuan kebetulan Su Jing. Ketika saya kembali ke Rizing Sky Mansion, saya harus bergabung dengan para penatua lainnya dan beberapa wakil Mansion Masters untuk memaksanya memberi tahu kami tentang pertemuannya yang kebetulan. Mungkin, kekuatanku juga akan naik secepat jika aku juga bisa mengalami pertemuan kebetulan yang sama. Saat dia memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdetak dengan antusias. Kesedihan yang ia rasakan atas cucunya, kematian Su Chen, juga telah hilang banyak sekarang. Orang-orang dari Rizing Sky Mansion yang akhirnya tersadar dari kekagetan mereka dan mata mereka mengandung berbagai jenis emosi ketika mereka melihat Su Jing. Su Jing, aku tidak percaya kamu telah menembus ke puncak tahap Sein Halus. Saya percaya bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian pasti ingin tahu bagaimana Anda berhasil naik ke puncak tahap Sein Halus dari tahap Sein Refinit awal hanya dalam satu tahun. Aku ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskannya kepada kami. Ren Zong bertanya dengan belak-belakan sambil menatap Su Jing. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin Su Jing akan menjawabnya, dia masih tidak bisa membantu tetapi bertanya. Setelah mendengar kata-kata Ren Zong, Liu Hongguang juga menatap Su Jing. Ekspresinya adalah campuran rasa ingin tahu dan antisipasi. Bahkan orang-orang dari Rishing Sky Mansion, Su Chen, Grand Elder dari Rishing Sky Mansion, dan semua orang, termasuk Duan Lingtian, berpaling untuk melihat Su Jing juga. Kelompok orang-orang dari Kuil Brahma dan Kuil Pureyang, termasuk Kepala Biara dan Guru Kuil, juga memandang Su Jing. Di tengah amarah dan kebencian di mata mereka, sedikit rasa ingin tahu bisa terlihat juga. Jelas mereka juga ingin tahu tentang pertemuan kebetulan Su Jing dalam satu tahun terakhir. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin tahu tentang pertemuan kebetulan Su Jing dalam satu tahun terakhir. Fakta bahwa dia telah menembus ke puncak tahap St. Refinite dari tahap St. Refinite awal terlalu konyol. Di kejauhan, pemuda bongkok yang mengikuti Su Jing di sini memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Dia merasa bangga ketika dia melihat bagaimana pusat perhatian telah bergeser ke Tuan Muda Mansion-nya. Dia mungkin tidak memiliki posisi di Rishing Sky Mansion, tetapi dia adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia Tuan Muda Mansion-nya. Meskipun dia tahu rahasia Tuan Rumah Mudanya, dia tidak berani mengungkapkannya karena dia telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Jika dia menentang kata-katanya, dia akan dipukuli sampai mati oleh kesembilan surgawi 99. Wakil Mansion Master Ren, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Aku mengakui bahwa aku memang pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama setahun terakhir ini. Namun, pertemuan yang kebetulan tidak dapat diaktifkan kembali. Kebetulan aku beruntung, Su Jing berkata dengan tenang saat semua orang menatapnya. Sayang sekali, setelah mendengar itu, Ren Zong langsung menghela nafas. Tidak ada yang tahu jika dia benar-benar percaya kata-kata Su Jing. Secara alami, itu tidak penting apakah dia percaya atau tidak. Setelah membunuh Biksu Bunga dan Jing Suzi, Su Jing telah menjadi Master Cincin lagi. Sementara itu, matahari yang cerah di Cakrawala juga mulai bergerak ke barat. Malam akan jatuh dalam waktu dua jam. Setelah Su Jing menjadi Master Cincin, masih ada beberapa Master Cincin di tempat kejadian. Kultifator tanpa Sekte Sein halus tahap awal yang kekuatannya lebih kuat muncul dan menjadi Master Cincin terakhir. Pada saat yang sama, dua penggarap Marsial tahap awal dan Purnama Sein lainnya yang kekuatannya cukup kuat mengalahkan Su Gang dan murid Rissing Sky Mansion lainnya, secara efektif menggantikan mereka sebagai Ringmasters. Banyak orang menghela nafas ketika melihat ini. Bahkan jika Biksu Bunga dan Jing Suzi tidak sekuat Su Jing saat ini, mereka akan bisa masuk empat besar peringkat langit meningkat tanpa masalah jika mereka tidak mati. Sangat disayangkan bahwa mereka berdua meninggal. Secara alami, mereka pikir akan mudah bagi Biksu Bunga dan Jing Suzi untuk mencapai empat besar dari peringkat langit yang naik adalah karena Duan Lingtian, atau lebih tepatnya, Li Feng. Meskipun Duan Lingtian hanya bertarung dua kali, dia dengan mudah membunuh Su Ken, Cucu Su Chen, Grand Elder of Rissing Sky Mansion. Itu lebih dari cukup bukti kekuatannya. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di tahap Sein menengah halus yang sudah dekat dengan Mastery Refinite Sein Stage atau sebuah pembangkit tenaga listrik Mastery Refinite Sein Stage. Segera setelah itu, seseorang melirik Duan Lingtian sebelum melirik Su Jing dan bergumam, salah satu dari dua murid Rissing Sky Mansion yang Li Feng bunuh adalah cucu dari Grand Elder dari Rissing Sky Mansion. Aku ingin tahu apakah Su Jing, si muda Master Mansion dari Rissing Sky Mansion, akan bertarung dengan Li Feng atau tidak. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang masih mendengarnya. Mata semua orang mulai beralih antara Duan Lingtian dan Su Jing. Bahkan Su Chen menatap Su Jing dengan penuh semangat. Meskipun dia merasa Li Feng yang telah membunuh cucunya akan mengakui kekalahan segera jika Su Jing menantangnya, dia masih berharap Su Jing akan menantang Li Feng untuk menjatuhkannya. Adapun Li Feng, dia akan, secara alami, menemukan kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Bahkan jika Li Feng bergabung dengan Sky Hurdle Mansion atau Raging Wave Mansion, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam untuk cucunya. Bahkan jika dia tidak menantangku, aku ingin menantangnya. Duan Lingtian tersenyum dalam hati ketika dia melihat Su Jing ketika dia melihat mata semua orang tertuju padanya dan Su Jing. Bab 1695. Benar-benar lelucon. Alasan Duan Lingtian datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat adalah untuk membunuh Su Jing, tuan muda dari Rishing Sky Mansion. Secara alami, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang menyadari hal ini. Ketika sekelompok orang bertanya-tanya apakah Su Jing akan menantang Duan Lingtian atau tidak, Su Jing akhirnya mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Baginya, pemuda yang menyendiri ini bernama Li Feng hanyalah seorang pembudidaya tanpa dasar. Sejujurnya, ketika dia menemukan Duan Lingtian telah membunuh Su Ken, dia tidak hanya tidak membenci Duan Lingtian, tetapi dia bahkan memiliki kesan yang lebih baik padanya. Su Ken adalah satu-satunya yang bisa mengancam posisinya di Rishing Sky Mansion sebelum ia mengembangkan teknik Devouring Dark Devil. Su Ken adalah satu-satunya orang di antara teman-temannya yang bisa memperjuangkan posisi Mansion Master bersamanya. Sekarang Su Ken sudah mati, dia tidak lagi memiliki saingan untuk posisi itu. Namun, bahkan jika Su Ken tidak mati, dia tidak takut melawannya. Lagi pula dia berada di puncak Refinite Saint Stage. Biksu Bunga dan Jing Su Zi yang berada di panggung penguasaan Saint Halus bahkan telah dibunuh olehnya. Apakah ada kebutuhan baginya untuk takut pada Su Ken yang hanya berada di panggung Saint Intermediate Refinite? Meskipun Su Jing tidak tertarik untuk membalas dendam untuk Su Ken, di hadapan penampilan bersemangat dari orang-orang dari Rishing Sky Mansion, ia dengan cepat memutuskan untuk menantang Li Feng. Menurut pendapatnya, menantang Li Feng hanyalah formalitas belaka. Karena Li Feng telah menyaksikan kekuatannya sebelumnya, dia tidak berpikir Li Feng akan berani menerima tantangannya. Meskipun itu hanya formalitas belaka, itu akan cukup untuk mengangkat posisinya di hati orang-orang dari Rishing Sky Mansion. Ini pasti akan bermanfaat baginya ketika dia menjadi tuan rumah di masa depan. Di bawah pengawasan yang lain, seseorang segera keluar dari kelompok orang-orang Rishing Sky Mansion. Tolong, tuan muda mansion. Saat murid Rishing Sky Mansion ini muncul, dia pergi ke bidak catur yang digelar Su Jing dan menantang Su Jing. Secara alami, tidak ada yang benar-benar berpikir dia memiliki keberanian untuk menantang Su Jing. Mereka semua tahu ini semua hanya tipu muslihat sehingga Su Jing bisa menantang Li Feng, kepribadian palsu duan lingtian. Aku mengakui kekalahan. Seperti yang semua orang duga, Su Jing mengakui kekalahan begitu murid dari Rishing Sky Mansion menantangnya. Detik berikutnya, tanpa menunggu Su Jing untuk menantang duan lingtian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke duan lingtian karena mereka tahu apa tindakan selanjutnya Su Jing. Seperti yang mereka harapkan, setelah Su Jing mengakui kekalahan, dia melonjak ke langit sebelum dia tiba di bidak catur duan lingtian. Su Jing mempertahankan posisinya, melayang di udara. Dia menatap duan lingtian dengan dominan. Kamu Li Feng, kan? Tidak kusangka kamu benar-benar berani membunuh murid dari Rishing Sky Mansion ku. Lawan aku kalau kamu berani. Lawan aku jika kamu berani. Kata-kata Su Jing jelas menyeratkan bahwa jika duan lingtian tidak menerima tantangannya, itu berarti dia pengecut. Namun, kerumunan itu tidak menyetujui kata-katanya. Hurf, apakah dia pikir dia bisa memprovokasi Li Feng untuk menerima tantangannya dengan mengatakan kata-kata seperti itu? Itu benar, mungkin masih bekerja jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, sekarang dia telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, bagaimana mungkin Li Feng menerima tantangannya. Bukankah itu hanya mencari kematian? Li Feng seharusnya hanya menjadi penguasaan bela diri Saint Stage Mastery Refinite seperti Biksu Bunga dan Jing Su Zi paling banyak. Biksu Bunga dan Jing Su Zi benar-benar sangat menyedihkan. Jika Su Jing tidak sengaja menyembunyikan basis budidayanya, mereka tidak akan bertarung dengannya, dan mereka tidak akan mati. Tepat, Su Jing ini terlalu licik. Kerumunan berbisik di antara mereka sendiri. Mereka tidak berpikir Duan Ling Tian akan menerima tantangan Su Jing karena dia sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa di distrik Rising Sky Mansion, atau bahkan di semua distrik pasukan kelas 4, tidak mungkin ada orang di bawah usia 50 tahun yang sekuat Su Jing. Dia bahkan belum berusia 50 tahun, tetapi dia sudah berada di puncak stage Saint Halus. Orang seperti itu jarang terjadi bahkan pada pasukan kelas 3 semu itu. Tepat ketika semua orang berpikir Duan Ling Tian akan mengakui kekalahan, dia melangkah keluar dan menatap Su Jing dengan acuh-ta'acuh. Berdasarkan kata-katamu, sepertinya kamu pikir aku akan mengakui kekalahan. Jangan bilang kamu tidak akan mengakui kekalahan. Su Jing tersenyum ketika mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Kenapa aku harus mengakui kekalahan? Karena kamu menginginkan pertempuran, ayo bertarunglah. Duan Ling Tian terus berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, ketika dia mencapai akhir kalimatnya, suaranya semakin keras. Karena Anda ingin bertempur, mari bertempur. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Duan Ling Tian, keheningan segera turun keset catur gesit. Seseorang bahkan bisa mendengar nafas cepat dan samar dari orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Mata semua orang dilatih pada Duan Ling Tian. Li Feng ini benar-benar menerima tantangan Su Jing. Ya ampun, apakah dia tidak takut mati? Dengan kekuatan Su Jing, kecuali Li Feng juga di puncak Refinite Saint Stage, dia sama sekali tidak akan cocok untuk Su Jing. Karena dia berani menerima tantangan Su Jing, jangan bilang dia juga seorang marsial penggarap di puncak tahap Saint Halus. Bagaimana mungkin, jangan lupa dia belum genap 40 tahun. Seorang marsial cultifator di bawah usia 40 yang berada di puncak Refinite Saint Stage, mengesampingkan tidak ada yang seperti itu di provinsi bawah tanah Dao Marsial Saint, bahkan jika orang seperti itu ada di provinsi atas Dao Marsial Saint Land, dia akan dianggap luar biasa di sana juga. Ketika kerumunan kembali sadar, mereka memulai diskusi mereka yang berputar di sekitar Duan Ling Tian. Adik kecil Li Feng, jangan terburu-buru. Meskipun Su Jing hanya berhasil menembus ke puncak Saint Stage Halus, dan basis budidayanya belum stabil, basis budidayanya masih di puncak Saint Refinite Sung Saint Mastery Refinite tidak bisa dibandingkan dengan itu sama sekali. Pada saat ini, Ren Zong mengingatkan Duan Ling Tian melalui transmisi suara. Liu Hongguang juga mengingatkannya. Apakah itu Ren Zong atau Liu Hongguang? Keduanya tidak ingin Li Feng menerima tantangan Su Jing karena ia mungkin akan dibunuh. Li Feng adalah seorang marsial cultifator yang sangat mereka hargai. Secara alami, mereka tidak ingin ada kerugian yang menimpanya. Sayangnya, dihadapkan dengan kata-kata mereka, Duan Ling Tian hanya tersenyum dan merespons melalui transmisi suara, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi saya yakin dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Puncak tahap Saint Halus Basis budidaya belum stabil. Setelah mendengar kata-kata Ren Zong, emosi awalnya kacau Duan Ling Tian mulai tenang. Secara alami, dia percaya kata-kata Ren Zong. Bagaimanapun, dia adalah wakil mansion master dari kekuatan berperingkat 4, Sky Hurdle Mansion. Sebelumnya, dia paling khawatir bahwa basis kultifasi Su Jing di puncak Refinite Saint Stage sudah stabil karena tidak akan mudah untuk berurusan dengannya lagi jika itu yang terjadi. Namun, setelah mengetahui bahwa basis budidaya Su Jing belum stabil, dia merasa lebih nyaman. Secara alami, dia hanya merasa sedikit tenang. Bahkan jika basis budidaya Su Jing belum stabil, itu masih di panggung Saint Halus. Panggung Saint Mastery Refinite tidak bisa dibandingkan dengan itu sama sekali. Ren Zong tidak menyadari basis kultifasi Duan Ling Tian saat ini. Jika dia tahu basis budidayanya hanya di Pristine Refinite Saint Stage, dia kemungkinan besar akan sangat terkejut bahwa dia akan mendapatkan serangan jantung. Membunuh Su Ken, pembangkit tenaga listrik terkemuka di Intermediate Refinite Saint Stage, ketika basis budidayanya hanya di Pristine Refinite Saint Stage. Tidak ada yang pernah mendengar hal yang konyol sebelumnya di Daumarsial Saint Land. Namun, Duan Ling Tian telah melakukannya. Bagus, bagus, sangat bagus. Su Jing yang sejenak terkejut oleh Duan Ling Tian menerima tantangannya sehingga akhirnya sadar kembali. Matanya berbinar saat dia menatap Duan Ling Tian. Li Feng, aku harus mengakui kamu cukup berani. Sayangnya, tidak semua orang pemberani bisa bertahan hidup di dunia seniman bela diri ini. Aku akan segera menunjukkan kepadamu betapa bodohnya kamu menerima tantanganku. Tunggu sebentar, mungkin, kamu bahkan tidak akan tahu betapa bodohnya kamu karena aku mungkin akan bisa membunuhmu dalam satu pukulan. Ketika Su Jing mencapai akhir kalimatnya, dia tersenyum mengejek. Seolah-olah dia yakin Duan Ling Tian akan dibunuh olehnya. Apakah begitu? Bahkan jika Duan Ling Tian memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika mendengar kata-kata Su Jing. Apa? Apakah kamu marah? Su Jing melontarkan senyum menyilaukan. Kalau begitu, kamu lebih baik marah semua yang kamu inginkan sekarang. Kamu mungkin tidak mendapatkan kesempatan nanti. Hurf! Duan Ling Tian mendengus dan mengabaikannya. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Kamu bisa melakukan langkah pertama. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu, kata Su Jing mengejek. Ketika Duan Ling Tian mendengar kata-kata provokatif Su Jing, api amarah melonjak dalam hatinya. Namun, kebanyakan orang merasa acu-ta'acu ketika mereka mendengar kata-kata Su Jing karena mereka merasa dia memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kepala Li Feng ditendang oleh seekor keledai? Tidak kusangka dia benar-benar menerima tantangan Su Jing. Mungkinkah dia tidak tahu dia mencari kematian? Hurf! Dia hanya mencari kematian. Tidak banyak orang di kerumunan yang sangat menghargai Li Feng. Terlepas dari beberapa pembudidaya tanpa sekte yang menatap Duan Ling Tian dengan cemas, semua orang menonton ini seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Orang-orang ini sebagian besar dari sekte lain dan memiliki ketidaksukaan terhadap pembudidaya tanpa sekte. Mereka terutama tidak menyukai pembudidaya tanpa sekte yang luar biasa seperti Duan Ling Tian karena itu membuat mereka merasa cemburu. Fakta bahwa ia memiliki basis kultivasi seperti itu di usianya bahkan lebih menyebalkan. Duan Ling Tian naik ke udara dari bidak catur raksasa. Dia akhirnya berhenti ketika dia berada di ketinggian yang sama dengan Su Jing. Tekad bisa terlihat di mata Duan Ling Tian saat dia memandang Su Jing. Suenai, Brother Ling Tian akan membantu Anda memberantas masalah ini hari ini. Mulai sekarang, Anda bisa sama riangnya seperti sebelumnya. Ketika Duan Ling Tian memikirkan Han Suenai saat ini yang syarat dengan kecemasan dibandingkan dengan Han Suenai yang nakal dari sebelumnya, dia merasakan hatinya sakit lagi. Karena alasan ini, dia harus membunuh Su Jing hari ini tidak peduli apapun meskipun itu sedikit sulit dengan kekuatannya saat ini. Dan Jing Suzi, meskipun kita orang asing, karena pedang Yin yang tukis milikmu secara tidak langsung telah membantu Sovereign Heart Swatku membuat terobosan, itu bisa dianggap sebagai aku atas bantuanmu. Saya akan membalas Anda hari ini. Ketika Su Jing meninggal, Anda harus bisa beristirahat dengan tenang di dunia bawah, Duan Ling Tian berpikir dalam hati.